Taruna pendekar jilid sepuluh. Sewaktu mengucapkan kata tinggalkan tempat ini tadi, ia telah beranjak pergi. Sewaktu ucapan terakhir diutarakan, suaranya berasal dari ratusan langkah lebih dari posisi semula. Kisi kiat menjadi termangu-mangu, mendadak dan menyerbu keluar dari pintu kuil sambil teriaknya, nona leng, tunggu aku dulu, tunggu dulu. Entah leng pinggi mendengar teriakannya atau tidak, yang pasti dia tidak berhenti malah sebaliknya mempercepat larinya. Kembali Hardik Niyoto Akoh cepat, jika kau tidak kembali, selama hidup jangan pulang lagi untuk menjumpaiku, aku pun tak akan mengakui kau sebagai anakku, kau pun tak usah mengakui aku sebagai ibumu. Sejak kecil kisi kiat sudah kehilangan ayah, Niyoto Akoh lah yang memeliharanya hingga dewasa. Selama 20 tahunan, ibu dan anak hidup bersama menuruti perkataan ibu baginya boleh dibilang sudah merupakan suai u kebiasaan yang lumrah. Dengan membawa langkah kaki yang berat, bagaikan seekor anjing yang jinak, selangkah demi selangkah dia berjalan kembali ke dalam kuil bobrok itu. Niyoto Akoh segera merasakan hatinya sangat lega, sekulung senyuman pun mulai menghiasi wajahnya. Inilah sekulung senyuman puas karena kuil bawaannya sebagai seorang ibu masih dapat dipertahankan. Meski sudah berpisah selama dua tahun, bagaimanapun juga dia adalah putranya. Dan bagaimanapun juga, putranya masih tetap menuruti perkataan ibunya. Akan tetapi, ketika sinar matanya bertemu dengan sorot metu anaknya, senyuman yang semula menghiasi wajahnya itu kontan lenyap tak berbekas. Benar anaknya menuruti kata-katanya dan kembali, tapi menurutnya kali ini ternyata jauh berbeda dengan menurutnya di waktu-waktu sebelumnya. Kini Kisik Yat berdiri di depan ibunya seperti seseorang yang kehilangan sukma. Seakan-akan orang yang berada di hadapannya adalah seorang asing, dengan metu, terbelalak lebar-lebar dia. Mengawasi ibunya tanpa berkedip. Itulah sorot metu yang sayu seperti kehilangan sukma membuat hati N.Y.O. Toa Koh Kontan saja bergidik. Bukan hanya bergidik saja, dari balik sorot metu putranya yang dingin itu, dia dapat merasakan pula kemarahan dan kemurungan dari putranya itu. Betul putranya masih menuruti perkataannya, tapi putra yang berdiri di hadapannya sekarang pun telah berubah seperti orang asing. Kalau di masa lalu, meskipun dia mencaci maki putranya, dengan hati yang tulus putranya selalu menuruti perkataannya. Agar tidak membuat ibunya marah, kadangkala dia mengucapkan kata-kata yang enak didengar untuk membujuknya. Tapi sekarang, sekarang dia bagaikan orang asing saja, sepatah kata pun tak berbicara, yang ada cuma sorot metu yang memancarkan kejengkelan, kemarahan serta kemendungkolan. Selama hidup, N.Y.O. Toa Koh sudah banyak mengalami cobaan serta badai penderitaan, lebih banyak yang tidak menyenangkan daripada yang menyenangkan, tapi belum pernah merasakan kesedihan seperti apa yang dialaminya sekarang. Tempo dulu, dengan mengandalkan wataknya yang keras, betapapun sulitnya suatu persoalan, dia selalu dapat menghadapinya dengan baik tanpa melelahkan setitik air matapun. Tapi kali ini dia tidak memiliki keyakinan tersebut. Dia tahu, untuk meratakan kembali keretakan hubungan antara ibu dan anak, sesungguhnya beratus kali lipat lebih sukar daripada suatu usaha untuk menundukkan musuh tangguh. Hampir saja dia melelahkan air mata, untung saja hal itu masih dapat dikendalikan dengan baik olehnya. Anak kiat ujarnya kemudian dengan lembut, Dengarkan dulu perkataanku. Tiba-tiba kisi kiat mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, Ha'ah, 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 ibu, entah apapun yang kau katakan, aku akan menuruti perkataanmu. Aku adalah anakmu yang paling menuruti semua perkataanmu, tentunya kau sudah puas bukan? Ha'ah, ha'ah, ha'ah. Suara tertawanya jauh lebih tak sedap didengar daripada suara isak tangis, makin lama suara tertawanya semakin nyaring, seperti tangisan tapi bukan tangisan, seperti tertawa tapi bukan tertawa. Tiap kali suara tertawa itu bergema, semuanya bagaikan sebatang anak panah yang menembus hulu hati N.Y.O. To'a Koh. Membuat perempuan yang termasyur sebagai Lakjiu Kanin ini menjadi tertegun. Ohlian kui paling akrab hubungannya dengan kisi kiat, buru-buru teriaknya, Sute, jika ingin menangis, menangislah dengan sepuas-puasnya. Dia jauh lebih sadar otaknya daripada N.Y.O. To'a Koh, ia cukup mengerti jika kesedihan Sute-nya itu tidak bisa dilampiaskan keluar, bisa jadi dia akan menjadi gila. Benar juga, kisi kiat segera menangis terseduh-seduh. Menanti ia telah selesai menangis, Seng Pengci baru menghibur, sebagai lelaki sejati tak akan khawatir tak memperoleh bini, betul Nona L.C.N.G. berwajah cantik berkepribadian menarik, tapi toh bukan berarti sudah tak ada perempuan lagi yang bisa melebihinya. Menurut apa yang ku ketahui, Sukoh ada maksud untuk membicarakan soal pernikahanmu dengan putrinya Loh Busu dari Hau Ciu dan putrinya Ciu Tai Hiap dari Sik Gaceng. Kau tahu, Nona dari keluarga Loh dan Nona dari keluarga Ciu termasuk juga pendekar-pendekar perempuan yang berwajah cantik dan menarik dalam dunia persilatan. Terhadap hiburan ini, Kisik Yat bersikap seakan-akan tidak mendengarnya. Tapi isak tangisnya sudah semakin parau, betul belum berhenti namun sudah tidak senyaring tadi lagi. Dengan suara dingin N.Y.O. Toa Koh segera menegur, sudah cukup tangisanmu itu. Sebagai seorang lelaki sejati lebih baik mengucurkan darah daripada mengucurkan air mata, untung saja di sini tak ada orang luar, kalau tidak, kau tak malu aku yang bakal malu. A-a-a-i, entah dosa apa yang telah kulakukan di masa lalu sehingga bisa mempunyai seorang anak yang tak becus macam kau. Langit sudah gelap, di dalam kegelapan masih tampak sepasang metuki Sik Yat berkaca-kaca. N.Y.O. Toa Koh mengira di situ tak ada orang luar, siapa tahu justru ada orang luar yang sedang menyadap pembicaraan mereka. Orang itu bersembunyi di atas sebatang pohon besar di belakang kuil itu, dengan meminjam cahaya rembulan dan bintang, secara lamat-lamat dapat terlihat semua pemandangan di dalam kuil bobrok itu. Ternyata orang itu adalah N.Y.O. Yan. N.Y.O. Yan yang luntang lantung tanpa tujuan, sebenarnya tak ingin kembali ke situ, tapi tanpa terasa dan tanpa diasa dari akhirnya dia telah balik kembali ke situ. Apakah karena ingin bersuah lagi dengan sanak keluarganya? Atau karena berharap kemungkinan besar bisa bersuah dengan ncilengnya dalam kuil bobrok itu? Atau karena ingin menyelidiki sekitar mati hidup ayahnya? Ataukah disebabkan yang lain? Dia tak tahu. Mungkin beberapa macam tujuan ini telah dia pikirkan, tapi dalam hati kecilnya, ia tidak memiliki keberanian untuk menyelidikinya lebih jauh. Sayang dia datang terlambat, Leng Pingji telah pergi. Yang disaksikan olehnya hanya tragedi yang tercipta antara N.Y.O. Toakoh dengan putranya dia hanya mendengar suara tangisan dari Kisi Kiat. Walaupun dia tak bersuah dengan Leng Pingji, namun apa yang telah terjadi, dapat ditebak dengan jelas olehnya. Sebenarnya dia menaruh rasa cemburu kepada Kisi Kiat, tapi sekarang ia turut bersedih baginya tentu saja dia merasa lebih sedih bagi nasib Leng Pingji yang buruk. Aku pernah bersumpah akan menemukan kebahagiaan bagi N.C. Leng. Kali ini ku kira dia bakal memperoleh kebahagiaan dengan caranya sendiri, siapa tahu urusan baik selalu banyak cobaan dan akhirnya beginilah akibatnya. Tapi dengan care apa pula aku dapat membantunya? Ya, kendatipun dia berhasil memiliki ilmu silat yang maha dasyat, namun setelah menghadapi situasi seperti ini, dia merasa dirinya lemah, tak berkemampuan apa-apa untuk menanggulanginya. Dia marah kepada bibinya ini, gemas kepadanya, tapi dapatkah dia menghajar bibinya dan memaksa dia agar menerima Leng Pingji sebagai calon menantunya? Kunci dari persoalan ini terletak pada diri Kisi Kiat sendiri, kecuali pemuda itu bisa bersikap tegas, bisa mengambil keputusan yang tegas, tentu semua persoalan akan beres. Tapi, apa mau dikata, Kisi Kiat hanya seorang anak yang penurut. Suara tangisan Kisi Kiat telah berhenti. Anak Kiat, kau sudah cukup puas menangis kini tidurlah dengan nyenyak, N.Y.O. Toa Koh berkata lembut, besok pagi-pagi, kita masih harus melanjutkan perjalanan. Bagaimana persoalannya, kita bicarakan lagi setibanya di rumah nanti. Kau harus tahu, aku berbuat begini demi kebaikanmu. Kisi Kiat mengawasi wajah ibunya dengan termangu, sementara itu Ohlian Pui sudah menyulut api, dia sedang saling membantu dengan Song Pengci untuk membubuhkan obat luka yang terakhir di tubuh masing-masing. Lewat lama kemudian, anak muda itu baru bertanya, Ibu, aku hanya ingin menanyakan satu hal. Baik, tanyalah. Kau bilang kesemuanya ini kau lakukan demi kebaikanku, aku ingin tanya, apa jeleknya dengan nona leng itu? Aku bukan mengatakan nona leng itu jelek. Lantas apa sebabnya kau memaksanya pergi? Memaksanya agar bersumpah dan tidak bertemu lagi denganku. Bukan dia yang tak berbaik, N.Y.O. Toa Koh melanjutkan cepat, kau harus tahu, Leng Tiat Giau adalah pamannya. Lantas kenapa? Leng Tiat Giau adalah burona nomor satu dari pihak kerajaan Cing, tahukah kau? Aku tak ambil peduli siapakah Leng Tiat Giau itu, aku hanya ingin bertemu dengan nona leng. Kau anggap nona lengmu itu tak dapat mengikuti pamannya untuk menempuh jalan yang sama? Menurut apa yang ku ketahui, dia justru pernah membantu pemberontak di Siaw Kim Juan untuk melawan kerajaan. Sekarang, entah berapa banyak pendekar sejati dan orang gagah yang mulai bangkit dan menentang pemerintah penjajah bangsa Boan Cing, sekalipun kita bukan kaum Hiapke, bukan kaum Ksatria atau Patriot pemela tanah air, apakah kita mesti muluk-muduk kepada kaum penjajah? Takluk dan menjilat pantat kaum penjajah bangsa asing? Kontan N.Y.O. Toa Koh menarik mukanya yang telah berubah menjadi hijau membesi segera hardiknya, kau sudah melupakan ajaran keluarga kita. Belum, Ananda masih mengingat terus coba Boka sekali lagi di hadapanku. Pusatkan semua pikiran untuk berlatih silat, menjaga diri dan hidup bebas merdeka. Tidak jadi epas, tidak jadi pencoleng. Cuma. Cuma apalagi tukas N.Y.O. Toa Koh cepat. Kali ini Ksi Kiat sama sekali tidak ia dipengaruhi oleh bentakan ibunya, dia melanjutkan terus kata-katanya, Cuma. Leng Tiat Jiao sekalian toh bukan pencoleng sembelarang pencoleng. Justru lantaran mereka bukan pencoleng sembelarang pencoleng, maka kita lebih-lebih tak boleh mendekatinya. Ananda merasa tak pernah mendengar ajaran ini. Kau ingin membantah kembali N.Y.O. Toa Koh menghardik. Ayah masih hidup. Ajaran keluarga kita hanya melarang kita jadi pencoleng, tapi tidak melarang kita berteman dengan pencoleng. Apalagi yang menganggap Leng Tiat Jiao sebagai pencoleng toh hanya pihak pemerintah penjajah, sedangkan para orang gagah dalam dunia persilatan rata-rata menganggap mereka sebagai patriot pemela bangsa, selain itu, kendatipun kau anggap Leng Tiat Jiao sebagai pencoleng, paling tidak keponakannya toh bukan. Tak peduli dia sekarang bukan juga boleh, pencoleng juga boleh, pokoknya yang pasti dia pun, termasuk orang yang dicurigai. Bagaimanapun juga, aku tak dapat menariknya sebagai menantuku. Pada hakikatnya kami belum pernah membicarakan soal perkawinan, aku tahu kalau diriku tak pantas memperoleh dia, mana berani ku punya pikiran seperti itu tapi hanya berhubungan dengan dia pun masa tak boleh. Tidak boleh. Kisi kiat berdiri termangu seperti sebuah patung arca, bibirnya digigit kencang-kencang, ia seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi niat tersebut kemudian diurungkan kembali. Anak kiat kembali N.Y.O. Toa Koh berkata dengan lembut, aku berpikir demikian demi masa depanmu, masih ada saru hal kau tentunya masih belum tahu bukan? Persoalan? Persoalan apa? Persoalan yang menyangkut engkumu. Dia masih hidup di dunia ini, sebelum berangkat ke Sinti yang kali ini, aku telah bersuah dengannya. N.Y.O. Yang yang menyadap pembicaraan tersebut dari atas pohon segera merasakan hatinya bergetar keras, hal ini membuat dedaunan berguncang keras. Untung saja pada waktu itu berhembus lewat segulung angin kencang sehingga N.Y.O. Toa Koh tidak mengetahui akan kehadirannya. Buru-buru N.Y.O. Yang menenangkan hatinya dan memperhatikan kembali pembicaraan yang sedang berlangsung di dalam. Terdengar N.Y.O. Toa Koh berkata lebih jauh, oleh sebab itu kuajak kau pulang dulu sampai di rumah, kemudian baru membicarakan kembali persoalan ini, soal mencari jejak N.Y.O. Yang juga boleh ditangguhkan untuk sementara waktu, mengertikah kau akan maksudku? Ibu, maksudmu kau hendak memberitahukan dulu berita tentang ditemukannya kembali jejak Piaute kepada ayanku, lalu menyuruh dia sendiri mencari Piaute? Benar, asal bapaknya sendiri yang pergi mencari anaknya, pastilah anak akan menuruti perkataan ayahnya. Waktu itu kita pun tidak usah khawatir lagi bila siluman perempuan kecil itu sampai memikat adik misanmu itu. Diam-diam N.Y.O. Yang tertawa getir, pikirnya, siluman perempuan kecil itu bukan saja tidak memikat diriku, terhadap segala tindak tanduku yang berusaha mendekat pun enggan menerima. Tapi bila mana ayahku benar-benar hendak melarang hubunganku dengannya, haruskah ku turuti perkataan itu? Dengan cepat ia menjawab sendiri pertanyaan itu, tentu saja tidak. Sekalipun dalam kenyataan harapanku dan harapannya bertentangan, tapi mustahil kalau aku disuruh begitu penurut macam kakak misanku ini. Perasaan yang bergolak keras dengan cepat menjadi tenang kembali, karena waktu itu kisih kiat kembali berbicara, maka dia pun kesampingkan dulu soal dirinya untuk sementara waktu guna mendengarkan pembicaraan kakak misannya. Ketika kisih kiat mendengar kabar tentang engkunya yang masih hidup, ia segera menunjukkan perasaan girang yang luar biasa. Hanya saja perasaan girang itu masih belum dapat mengatasi kemurungan serta kekesalan yang mencekam perasaannya. Tak tahan dia lantas bertanya lagi kepada ibunya, engku masih hidup di dunia, Tentu saja aku turut gembira. Cuma, apa hubungannya dengan masa depanku? Apa pula hubungannya dengan nonaleng? Besar sekali sangkut pautnya, kau tahu apa kedudukan engkumu sekarang? Dari mana aku tahu? Ibu, lebih baikkah saja yang beritahukan secara langsung kepadaku, dia sekarang jadi apa? Sekarang dia adalah seorang pengawal keraton, orang kepercayaan dari kaisar. Cuma saja, boleh saja ku beritahukan hal ini padamu, tapi jangan sampai kau bocorkan di luaran. Engkumu tak ingin kalau sampai berita tentang dirinya itu sampai diketahui oleh orang rimba persilatan. Apa? Engku sudah menjadi seorang pengawal pribadi Seng Kaisar Kisikia terperanjat. Apa jeleknya? Toh kedudukan tersebut jauh lebih baik daripada seperti leng tiat jauh menjadi pentolan pemerontak. Andai kata berita ini sampai diketahui para pendekar, mungkin aku sendiri pun akan kehilangan muka. Ngacobelo, siapa suruh kau punya jalan pikiran seperti mereka? Kisikiat seolah-olah tidak mendengar apa yang dikatakan ibunya, kembali dia bergumam, mengapa dia mesti jadi pengawal istana Kaisar? Ya, mengapa dia mesti menjadi pengawal istana? Mau tak mau dia harus menjadi pengawal istana, sebab Benggo Ancaulah yang memaksanya. Benggo Ancaulah telah merebut istrinya, bahkan tak mau melepaskan dia, padahal ilmu silatnya tak mampu menandingi Benggo Ancaul. Kalau tidak menjadi pengawal istana, kira bagus apalagi yang bisa digunakan untuk menghindarkan diri dari kejaran Benggo Ancaul. Pembicaraan tersebut segera membuat Ten Yeoyan yang bersembunyi di luar ruangan jadi kebingungan, bagaimanapun juga dia tidak tahu jelas tentang seluk-beluk pertikaian antara ayah ibunya dengan Benggo Ancaul, dia pun tak tahu siapa. Benar siapa salah, sehingga untuk beberapa saat sulit baginya untuk menentukan sikap. Ya, selihai-lihainya toh usianya baru mencapai angka 18, seandainya dia hidup terus di gunung Tian San, mungkin keadaannya masih agak mendingan, tapi selama tujuh tahun ini dia hidup tak menentu, lagi pula mesti belajar silat dari Yeoyan-nya. Bagaimanapun Yeoyan-nya adalah seorang kakek yang putus asa, lagi pula termasuk antara golongan lurus dan sesat, sedikit banyak pengaruh dari tabiatnya menempel juga pada anak muda ini. Maka setelah mendengar cerita dari N.I.O. Toa Koh itu, meski dia merasa tak senang karena ayahnya menjadi pengawal istana raja, toh timbul juga rasa simpatinya. Dengan cepat dia berpikir, ayah berbuat demikian karena didesak oleh Benggo Ancaul, biarlah ku balaskan dendam lebih dulu buat ayah, kemudian baru memujuknya agar jangan menjadi pengawal istana, ku rasa dia pasti akan menuruti bujukan itu. Berpikir sampai di sini, perasaannya segera bergelora keras sukar tenang, jari tangannya gemetar keras, hampir saja tak sanggup untuk berpegangan erat pada dahan pohon. Terdengar N.I.O. Toa Koh berkata lebih jauh, aku telah membicarakan soal ini dengan engkumu, asalkah sudah diajak pulang ke rumah, dia dapat mencarikan sebuah kedudukan untukmu entah menjadi pengawal istana, entah menjadi seorang perwira dalam pasukan pengawal raja, engkumu dapat mengusahakannya bagaimu. Paras muka kisi kiat kontan saja berubah hebat. Apa? Kau suruh aku menjadi kuku Garudanya, kerajaan cing teriaknya tertahan. Ngacobe lotak keruan dan peran I.O. Toa Koh. Siapa bilang menjadi kuku Garuda? Bagi mereka yang belajar silat, kecuali menjadi perampok hanya ada tiga pilihan lain, yakni pertama menjadi piausu, kedua menjadi guru ilmu silat di bukuan dan ketiga menjadi perwira. Sebagai seorang perwira, masa depanmu akan cerah, kau enggan jadi perwira apa ingin menjadi perampok? Ibu, kau suruh aku mencari pangkat, apakah tindakan ini tidak melanggar ajaran keluarga kita sendiri? Ajaran kita berkata, tidak menjadi pembesar, tidak menjadi perampok? N.I.O. Toa Koh segera mendengus dingin, H.M.M., kau ini betul-betul goblok, mana bisa kau samakan seorang pengawal istana dan seorang perwira pengawal raja dengan seorang pembesar biasa? Pembesar yang dimaksudkan dalam ajaran keluarga adalah seorang opas atau seorang sipir bui, bila dibandingkan dengan seorang pengawal istana, perbedaannya ada 10 laksa 8 ribu li. Tidak, aku rasa kalau toh dalam ajaran keluarga melarang kita jadi pembesar kecil, tentu saja sebagai pengawal istana juga tidak boleh. Itu berarti kau telah salah mengartikan ajaran keluarga kita, bila kau tidak percaya dengan perkataanku itu, sesampainya di rumah nanti, tanyakan sendiri kepada Y.A.Y.A.M.U. Besok pun aku tak akan turut kau pulang ke rumah. N.I.O. Toa Koh jadi gusar sekali, teriaknya, kau, kau, kau binatang yang tidak berbakti, sejak berumur 3 tahun kau sudah ditinggal mati ayahmu, dengan susah payah, dirawat. Dan ku didik hingga menjadi dewasa, sekarang dengan usiaku yang begini lanjut, aku masih keluar rumah sendiri untuk mencari kau, setelah ditemukan, kau malah tidak mau ibumu lagi. Ibu, perkataanmu itu kelewat serius, anakmu sama sekali tidak? Sama sekali tidak. Baik, kalau toh kau masih bermaksud mengakui aku sebagai ibumu, mengapa tidak turut aku pulang ke rumah? Kata N.I.O. Toa Koh marah-marah. Aku telah menyiapkan masa depan yang cerah bagimu, mengapa justru kau tidak menuruti perkataanku? Jika kau tidak menuruti, maka kau tak usah menjadi anakku lagi. Sukoh, kau jangan marah-marah dulu hingga merusak kesehatan badanmu, biar aku saja yang memujuk sute, timbrung song pengci kemudian. H.M.M., sejak tadi aku sudah dibikin jengkel oleh tingkah lakunya, hari ini dia harus diberi pelajaran dengan sebaik-baiknya. Tampaknya makian itu belum selesai dan ia masih bersiap-siap untuk melanjutkan dam peratannya, tapi entah mengapa, tiba-tiba dia menghentikan makiannya sambil mementak ke arah luar ruangan, siapa yang mencuri dengar pembicaraan kami di luar? Cepat menggelinding keluar. Rupanya N.I.O. Yan tak sanggup menahan gejolak perasaan dalam hatinya sehingga dahan pohon yang dipegangnya berguncang keras. Kali ini daun berguguran tanpa hembusan angin, tentu saja kejadian tersebut tak dapat mengelabui N.I.O. Toa Koh. Merasa jejaknya ketahuan, N.I.O. Yan merasa terkejut sekali sehingga hampir saja terjatuh dari atas dahan. Dengan cepat dia melompat turun ke bawah, tapi baru saja badannya mencapai permukaan tanah, ia sudah mendengar suara desingan senjata rahasia meluncur ke arahnya. Merasakan datangnya desingan angin tajam dari belakang, serta merta N.I.O. Yan membalikan tangannya sambil menyentil. Sekalipun perasaannya sedang bergolak keras, bukan berarti ilmu silatnya yang amat iihai itu terpengaruh, sentilan tersebut dilancarkan seolah-olah di belakang punggungnya tumbuh sepasang mata, dengan jitu sekali berhasil menyentil rontok sebatang paku penembus tulang. Pada saat itulah, suatu kejadian yang sama sekali tak diduga oleh N.I.O. Yan telah berlangsung. Dari atas sebatang pohon yang lain, tiba-tiba melompat turun sesosok bayangan manusia. Dalam kegelapan, apalagi dalam keadaan tergopoh-gopoh N.I.O. Yan tak sempat mengenali siapa orang itu. Sebab orang itu berjalan dengan punggung menghadap ke arahnya, sedang kepalanya ditutup dengan secari kain kerudung hitam. Bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, orang berkerudung itu melompat turun dari atas pohon dan langsung menyusup masuk ke dalam kuil bobrok itu. Dalam keadaan seperti ini, N.I.O. Yan hanya mempunyai satu pikiran yakni cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Apakah hal ini disebabkan dia enggan berjumpa lagi dengan bibinya yang memuakan itu, ataukah disebabkan untuk menghindarkan diri dari kisi kiat? Dia tidak tahu, mungkin saja dikarenakan dua alasan tersebut. Ia telah memikirkan persoalan itu masak-masak, bagaimanapun juga ia tak akan bisa membantu kakak misannya, daripada setelah berjumpa dengan kakak misannya tak tahu mesti berkata apa, lebih baik cepat-cepat saja menyingkir dari situ. Tapi masih ada alasan lain yang lebih penting adalah dia mesti cepat-cepat mencari Leng Ping Ji. Sebab kedudukan Leng Ping Ji dalam hatinya jauh lebih penting daripada kisi kiat, bagaimanapun juga, Leng Ping Ji dianggap sanak sendiri. Setelah mengetahui kejadian tragis yang menimpa Leng Ping Ji, dia dapat saja menghindari kisi kiat, namun harus membuang jauh-jauh ingatan untuk menghindari Leng Ping Ji. Entah bagaimana sedih dan murungnya pikiran dan perasaan Leng Cileng pada saat ini, kecuali aku, siapa pula yang dapat menghibur hatinya demikian N.I.O. yang berpikir. Sekarang, dia benar-benar merasa agak beruntung karena ada orang yang telah mewakili kedudukannya. Untuk menghadapi orang tersebut, N.I.O. Toakoh dan kisi kiat pasti membutuhkan waktu yang cukup lama, saat itu mungkin ia sudah jauh dari tempat tersebut. Ia cukup mengetahui sampai di manakah tarafil musilat yang dimiliki kisi kiat, dia pun pernah menyaksikan ilmu silat yang dimiliki bibinya. Dengan kerjasama kedua orang itu, kecuali bertemu dengan jago pedang nomor wahid di kolong langit Kim Tiok Liu, mungkin tiada manusia kedua di dunia ini yang sanggup mengalahkan gabungan dari mereka berdua. Dan dia tentu saja tahu, kalau orang berkerudung itu sudah pasti bukan si jago pedang nomor wahid di kolong langit Kim Tiok Liu. Oleh karena itu, N.I.O. yang sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka berdua. Dengan suatu gerakan yang cepat dia lari turun gunung, kemudian menempuh perjalanan dengan cepat, suatu ketika mendadak ia merasa ujung jarinya lamat-lamat terasa kaku dan gatal. Sekarang N.I.O. yang baru teringat kalau ia sudah terluka, segera pikirnya dengan cepat, tak kusangka bibi menggunakan senjata rahasia beracun, tak heran kalau ia disebut orang sebagai Lakjiu Kuan Im. Untung saja ujung jarinya tak kerobek dan darahnya tak sampai keracunan, begitu sadar akan bahaya mengancam, cepat-cepat ia mencuci jari tangannya ke selokan, kemudian mengerahkan hawa muminya menembus ujung jari tangan tersebut, tak lama kemudian rasa gatal-gatal tadi telah lenyap tak berbekas. Mengetahui kalau bininya yang bergelar Lakjiu Kuan Im pandai pula menggunakan senjata rahasia beracun, dia semakin lega hati. Kini yang paling dikhawatirkan olehnya hanyalah Leng Ping. Ji. Mimpi pun N.I.O. yang tak pernah menyangka kalau senjata Rahasia paku penembus tulang yang beracun itu sesungguhnya bukan dilepaskan oleh bibinya. Orang berkerudung hitam itulah yang melepaskan senjata rahasia untuk menghajar N.I.O. yang. Dia datang jauh lebih awal daripada N.I.O. yang, baru saja akan turun tangan menyergap kisi kiat, N.I.O. yang telah muncul di sana. Keringat dingin sempat membasahi tubuh manusia berkerudung itu karena gelisah, untung saja N.I.O. yang tidak bersembunyi di atas pohon yang sama. Malam itu gelap gulita tak berbintang, N.I.O. yang hanya memusatkan semua pikirannya untuk mendengarkan pembicaraan N.I.O. Toa Koh berdua, ia tak pernah menyangka kalau di samping tubuhnya masih bersembunyi pula seorang jago lihai yang berkepandayan hampir setaraf dengan kemampuannya. Orang berkerudung hitam itu belum pernah menyaksikan kelihayaan ilmu silat dari kisi kiat walaupun ia pernah mendengar hal itu dari pembicaraan beberapa orang, namun ilmu silat dari orang-orang itu masih jauh di bawah kemampuannya, hingga ia sama sekali tak memandang sebelah mata pun terhadap kemampuan kisi kiat. Meski begitu dia cukup mengetahui akan kelihayaan N.I.O. yang terhadap anak muda ini mau tak mau dia mesti menaruh perasaan dijeri dan was-was. Justru karena diajari dan was-was terhadap N.I.O. yang inilah, maka selama ini tidak berani turun tangan. Sewaktu jejak N.I.O. yang diketahui oleh Lakjiu Koan Im, mau tak mau terpaksa ia mesti turun tangan juga. Hal ini bukan dikarenakan dia tidak tahu kalau jejaknya belum diketahui Lakjiu Koan Im, melainkan dia takut jika N.I.O. Toa Koh sampai mengenali bahwa N.I.O. yang adalah keponakannya, jika hal itu sampai terjadi maka yang paling menderita kerugian sudah pasti dia sendiri. Tentu saja dia pun dapat memperhitungkan bahwa senjata rahasia beracun yang disambitkan belum tentu dapat melukai N.I.O. yang, tapi ia mempunyai perhitungan lain yang lebih baik, yakni menggunakan kesempatan sewaktu N.I.O. yang masih gugup kebingungan, dia akan menyerbu dulu ke dalam kuil bobrok itu, kalau bisa dengan suatu gerakan yang paling cepat membekuk N.I.O. Toa Koh sebagai sandera. Masih ada satu hal lagi yang sama sekali tak disangka oleh N.I.O. yang, yaitu peritiwa di luar dogaan yang kemudian berlangsung di dalam kuil tersebut. Kejadian di luar kuil dan kejadian di dalam kuil boleh dibilang berlangsung hampir bersamaan waktunya. Dikala N.I.O. yang menemukan jejak manusia berkerudung itu, kisi kiat yang berada dalam kuil pun sedang muntah darah. Berbicara dari tenaga dalam yang dimiliki kisi kiat sekarang, sekalipun dadanya dihantam dengan martil besar pun belum tentu dia akan muntah darah, tapi sekarang dia harus menghadapi tekanan dan desakan dari ibunya yang bertubi-tubi, hal ini membuat hatinya luka parah, dadanya seperti ditekan oleh sesuatu kekuatan yang amat besar sekali, air mati yang tak sanggup meleleh keluar mengakibatkan darahlah yang dimuntahkan keluar. Waktu itu, N.I.O. Toa Koh baru saja akan menengok keluar kuil, ketika menyaksikan putranya muntah darah, ia menjadi terkejut sekali, buru-buru serunya dengan cemas, kiat ji, kenapa kau? Baru selesai dia berkata, manusia berkerudung itu sudah memunculkan diri di depan pintu. Belum lagi orangnya muncul, senjata rahasianya sudah dilepaskan lebih dulu. Dua batang paku penembus tulang yang beracun segera meluncur ke depan, satu menghajar ke arah N.I.O. Toa Koh sedang yang lain menghajar tubuh kisi kiat. N.I.O. Toa Koh sangat mengkhawatirkan keselamatan putranya, walaupun berada dalam keadaan kaget bercampur gugup, namun reaksinya cukup cepat. Tanpa membalikan kepalanya dia segera melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan. Ilmu Kim Kong Lak Yang Jiu yang dimilikinya merupakan ilmu sakti dalam dunia persilatan, dalam serangan tersebut pun sudah disertai dengan tenaga dalam hasil latihannya selama puluhan tahun, bisa dibayangkan betapa dasyatnya ancaman tersebut. Dua batang paku penembus tulang itu seakan-akan tergulung dalam suatu pusaran angin yang keras, dengan cepat terhenti di tengah udara, lalu berbalik arah dan melayang balik ke tempat semula. Ternyata di dalam melepaskan serangan tadi, N.I.O. Toa Koh telah menyertakan dua macam kekuatan yang berbeda, tenaga keras dan tenaga lunak dilancarkan bersama, hal ini menimbulkan suatu kekuatan yang luar biasa sekali. Gerak-gerik yang dilakukan kedua belah pihak sama-sama dilakukan dengan kecepatan luar biasa, sewaktu manusia berkerudung hitam itu menerjang masuk ke dalam, secara kebetulan dia justru menyongsong datangnya kedua batang senjata rahasia yang meluncur balik itu. Ku kembalikan benda milikmu itu, roboh kau bentak N.I.O. Toa Koh. Ternyata manusia berkerudung itu tidak menyambut serangan itu, juga tidak berkelit, tapi dia tak roboh ke tanah. Dua batang paku penembus tulang itu segera menghajar bajunya, tapi tidak mengakibatkan luka apa-apa, pakaiannya pun tak robe, tahu-tahu saja senjata itu sudah rontok ke tanah. Sementara tubuhnya masih menerjang terus ke depan dengan kecepatan penuh. Padahal N.I.O. Toa Koh mengira kedua batang senjata rahasia yang dilontarkan balik dengan kekuatan keras dan lunaknya itu paling tidak pasti akan melukai lawannya, kenyataan yang kemudian terjadi, sungguh jauh di luar dugaannya. Sekalipun demikian, diam-diam orang berkerudung itu pun terkejut juga, pikirnya cepat, nama besar Lakjiu Khan Im ternyata bukan nama kosong belaka, aku tak boleh bertindak kelewat gegabah. N.I.O. Toa Koh lebih terkejut lagi, dia pun berpikir, tampaknya ilmu silat yang dimiliki orang ini jauh lebih dasyat dan hebat bila dibandingkan siluman perempuan kecil itu, kali ini aku betul-betul bisa celaka. Dia adalah seorang ahli silat yang sudah berpengalaman luas, tentu saja dia pun tahu kalau pihak lawan mempergunakan ilmu Cian Ica Pwe Tiapu untuk merontokkan senjata rahasia tadi. Kepandaian semacam ini tak mungkin bisa dimiliki seseorang bila tenaga dalam yang dimilikinya belum mencapai taraf sempurna. Kenyataannya, orang itu hanya bisa merontokkan paku penembus tulang tanpa bisa mementalkannya kembali, sekalipun jaraknya dengan ke- sempurnaan masih selisih setingkat, namun kenyataan tersebut sudah cukup membuat Ten Yeo Toa Koh tertegun. Tapi, sekalipun dia tahu bukan tandingan lawan, demi melindungi keselamatan putranya Ten Yeo Toa Koh bertekad akan beradu jiwa. Belum lagi dia berbuat sesuatu, orang itu sudah menerjang sampai di hadapannya, sambil tertawa dingin dia membentak keras, coba kita lihat siapa yang lebih bertangan keji. Di tengah bentakan itu, sepasang telapak tangan orang berkerudung itu mulai diayunkan kian kemari melepaskan pukulan-pukulan yang amat dasyat. Ten Yeo Toa Koh segera berputar untuk menghindar, kemudian telapak tangannya dibacokan ke muka bagaikan sebilah golok. Ilmu Kim Kong Lak Yang Jiu memang lebih mengutamakan kekerasan dengan tenaga lunak sebagai kekuatan sampingan, sepintas lalu bacokan itu tampak lemah seolah-olah tak berisi. Tapi bagi seorang ahli silat, hanya dalam sekilas pandang saja dia bisa membedakan mana yang berisi, mana yang tidak. Ketika menyaksikan serangannya yang lemah seperti orang tak berberternaga itu, dengan sikap terkejut orang berkerudung hitam itu segera bersiap siaga. Rupanya meski serangan tersebut tampaknya sangat enteng dan sederhana tanpa keistimewaan, padahal justru terkandung kekuatan yang mampu melukai nadi penting di dalam tubuh. Seandainya orang berkerudung itu beradu kekuatan dengannya, mungkin saja N.I.O. Toa Koh akan tewas oleh pukulannya, akan tetapi nadi penting saw yang mohdiba. Dan ia juga akan terluka sehingga mengakibatkan cacat seumur hidup. Padahal orang berkerudung hitam itu belum lagi berusia 30 tahun, masa depannya masih panjang, sudah barang tentu dia enggan beradu jiwa dengan N.I.O. Toa Koh yang sudah mendekati 60 tahun itu. Sekalipun perempuan itu mesti dibunuh, dia tak ingin menderita kerugian apa-apa, walau cuma kehilangan sebuah jari tangan pun. Maka dengan menggeser badannya ke samping, ia menghindarkan diri dari ancaman tersebut, jengeknya sambil tertawa dingin, nenek pengemis, ingin adu jiwa. Sayang dengan kemampuanmu itu masih jauh dari cukup. Di mulut dia berbicara, gerakan tangannya sama sekali tidak melambat dalam beberapa patah kata saja dia sudah melancarkan 7-18 jurus serangan. Setiap serangan yang dilancarkan semuanya dilakukan dengan berhati-hati sekali, begitu tak mendapat hasil segera ditarik kembali, begitu terdesak cepat mundur, hal ini membuat N.I.O. Toa Koh tak dapat mengembangkan pertarungan adu jiwa yang menguntungkan baginya. Coba kalau ilmu pukulan dari N.I.O. Toa Koh tidak rapat dan aneh, niscaya kesempatan tersebut sudah dimanfaatkan olehnya untuk menerobos maju ke depan. Dalam pertarungan yang berlangsung seru mendadak, ia mengendus bawah anusnya darah yang memuakan terselip di antara hembusan angin pukulan lawan, ia jadi amat terkejut mendadak kepalanya terasa pusing sekali. Aduh celaka, rupanya bangsat ini memiliki ilmu pukulan beracun yang sangat lihai. Buru-buru dia mengerahkan hawa muminya untuk melindungi jantung. Pada hakikatnya dia memang bukan tandingan lawan apalagi setelah pikirannya bercabang, bagaimana mungkin ia sanggup menahan serangan musuh yang datang secara bertubi-tubi? Sereat ujung baju sebelah kiri N.I.O. Toa Koh telah tersambar hingga robe, lengannya yang putih pun terlihat jelas. Masih untung cuma lengannya yang tampak, coba kalau bagian lain yang kena di robe, jelas peristiwa ini akan sangat memalukannya. N.I.O. Toa Koh amat terkejut, langkahnya jadi sempoyongan, tampaknya dia akan segera terhajar oleh tenaga serangan lawan. Baru saja orang itu akan maju sambil melepaskan serangan, mendadak terasa olehnya ada segulung tenaga pukulan yang sangat kuat tahu-tahu menyergap tiba. Lalu terdengar kisih kiat berseru keras, Ibu, untuk memotong ayam kenapa mesti memakai pisau penjaga sapi? Biar anak saja yang menghajar adat bajangan cilik ini. Anak kiat, jangan jeritan I.O. Toa Koh kaget. Buru-buru dia membalikan badannya untuk mencegah. Tapi, mendadak terdengar suara bentrokan keras bergema memecahkan keheningan. Belah amki si kiat dan orang berkerudung itu sudah saling beradu kekuatan satu kali. Seketika itu juga N.I.O. Toa Koh hampir pingsan saking kagetnya. Kalau dia sendiri saja tak sanggup menghadapi orang berkerudung itu, apalagi putranya? Dengan terjadinya bentrokan kekerasan itu, sekalipun putranya tak sampai mati, paling tidak juga bakal terluka parah. Siapa tahu begitu dia mengalihkan sorot matanya ke depan, tampaklah putranya berdiri tegak seperti batu karang bergeming sedikitpun, sebaliknya orang yang berkerudung itu malah terdesak mundur sejauh satu langkah lebih. Di ujung bibir kisi kiat masih terdapat noda darah yang belum mengering, namun tidak menutupi kegagahan wajahnya, jauh berbeda sekali dengan sikap murung dan layu tadi. Seng ibu ingin melindungi anaknya, Seng anak pun ingin melindungi ibunya. Setelah memuntahkan darah segar, rasa sesak dan murung yang mencekam dadanya sudah terlampiaskan sebagian, berhadapan dengan musuh tangguh tanpa terasa semangatnya berkobar kembali. Dengan munculnya musuh tangguh di depan mata, persoalan sebesar apapun yang sedang dihadapinya, mau tak mau mesti disinkirkan jauh-jauh lebih dulu. Orang berkerudung itu merasa terkejut bukan kepalang, meski dia tak sampai direbohkan dalam bentrokan kekerasan barusan, segera pikirnya, ilmu Leong Siu Kang milikku telah mencapai tingkat kedelapan, mengapa masih belum sanggup menandinginya. Sementara itu kisi kiat juga merasa terkejut. Heran, kenapa orang ini pun pandai Leong Siu Kang? Bahkan kekuatannya hampir seimbang dengan diriku? Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya, dengan cepat dia berseru tertahan, kau, kau adalah Toan Kiam Cheng? Kalau benar mau apa kau? Sambil berseru dia lantas melancarkan sebuah serangan mematikan. Kali ini dia tidak melepaskan pukulan yang menjurus beradu kekerasan, badannya berputar kencang kian kemari. Begitu serangan kisi kiat menemui sasaran yang kosong, mendadak tangannya memanjang ke depan mencengkeram wajah kisi kiat, gerakannya sangat aneh, lengannya lemas bagaikan tak bertulang, bahkan cengkeraman tersebut dilepaskan dari arah yang sama sekali tak terduga oleh kisi kiat. Rupanya dia telah membaurkan ilmu yoga dari negeri Tiantok menjadi semacam ilmu pukulan. Dalam anggapannya, bagaimanapun kisi kiat berusaha berkelit, jangan harap ia dapat meloloskan diri dari ancaman. Siapa tahu, akhir dari serangannya itu sama sekali di luar dugaannya. Rupanya meski kisi kiat belum pernah belajar ilmu yoga, namun sudah menguasai penuh pelajaran silat yang ditinggalkan oleh Kui Hoa Seng. Ilmu silat Kui Hoa Seng bersumber dari Xiao Lim Si, terutama ilmu Liong Jiao Jiu, tangan cakar naga, justru merupakan ilmu tandingan dari ilmu Choa Kun, pukulan ular. Begitu dilihatnya lengan Toan Kiam Cheng bisa melingkar-lingkar seperti ular yang mencari mangsa, tanpa berpikir panjang ia segera menghadapinya dengan ilmu Liong Jiao Jiu. Padahal jurus serangan dari Toan Kiam Cheng yang digubah dari ilmu yoga ini jauh lebih dasyat daripada ilmu ular, seandainya kepandaian tersebut telah mencapai puncak kesempurnaan, belum tentu ilmu cakar naga sanggup untuk menandinginya. Akan tetapi ketika ia saksikan pihak lawan mengeluarkan semacam silat aneh yang belum dikenalnya, seperti juga Kisi Kiat kaget sewaktu menjumpai ilmu ularnya tadi, dia pun dibikin amat terperanjat. Tiga jari tangan Kisi Kiat yang membawa ilmu silat cakar naga sudah mengancam kepalan tangannya. Toan Kiam Cheng tidak mengenal perubahan jaras musuhnya, dia pun tak tahu sampai di manakah kelihayan dari jurus serangan lawan, dia khawatir bila serangan dilancarkan secara ceroboh, hal ini justru akan merugikan diri sendiri. Dalam keadaan begini, Toan Kiam Cheng tak berani mengambil risiko kelewat besar. Karena itu tangannya yang lemas bagaikan tak bertulang itu segera berputar arah, dari serangan mencengkeram kini berubah menjadi menghantam. Begitu pukulan dilepaskan, hawa panas yang menyengat segera berhembus, hal ini membuat Ten Yeo Toa Koh yang bersembunyi di sudut ruangan pun tak tahan. Dengan perasaan terperanjat, perempuan itu segera berteriak, anak kiat, hati-hati, itulah pukulan Louisin Chiang. Toan Kiam Cheng tertawa dingin, jengeknya, nenek pengemis, tak nyana kau pandai juga mengenali ilmu silatku, sebentar akanku suruh kau merasakan kelihayannya. Siapa tahu baru selesai dia berkata, dia sendiri yang merasakan dulu kelihayan lawan. Ibu tak usah khawatir, ilmu pukulan Louisin Chiang dari bajingan cilik ini masih belum mencapai kesempurnaan, seru kisih kiat dengan cepat. Sementara mulutnya berbicara, jurus serangan telah dilancarkan. Jari tangannya segera menyodok ke depan dengan kecepatan tinggi, dengan jari tangan sebagai pengganti pedang, ia lepaskan sebuah jurus serangan menusuk jalan darah yang langsung menembus lingkaran angin serangan yang diciptakan Toan Kiam Cheng. Perlu diketahui, ilmu Louisin Chiang dari Toan Kiam Cheng ini didapatkan dengan saling bertukar ilmu dengan dua bersaudara O yang berhubung tenaga dalamnya sempurna, dasar silatnya juga lebih hebat. Maka ilmu pukulan Louisin Chiang tersebut dapat dilatihnya hingga sempurna. Jangankan dua saudara O yang, sekalipun leluhur mereka O yang pek bangkit kembali dari liang kubur pun belum tentu sanggup menandingi kehebatannya. Waktu itu ia sedang merasa mendongkol sekali, pikirnya, kau mengatakan ilmu silatku belum mencapai kesempurnaan, HMM, ingin kulihat dengan kepandayan apakah kau hendak mematahkan seranganku ini. Barasaja ingatan tersebut melintas lewat dalam benaknya, mendadak terasa hawa dingin yang menggidikan hati memancar keluar dari ujung jari tangan kisikiat langsung mengancam jalan darahnya. Dia merasa seakan-akan terdapat. Sebuah jalur hawa dingin yang menggidikan hati langsung menyusup ke dalam tubuhnya dan menusuk-nusuk sekujur badannya. Toan Kiam Cheng segera bersin berulang kali, kelihayan tersebut tak sedap rasanya, buru-buru dia mundur sejauh tiga langkah dari posisi semula. Tenaga dalamnya memang luar biasa, dalam tiga langkah dia mundur ke belakang itulah hawa dingin yang menyiksa badannya segera teratasi dengan cepat. Rupanya jurus serangan yang dilancarkan kisikiat dengan mempergunakan jari tangan ini tak lain adalah jurus pedang pengcoan Kiam Hoat yang dipelajari dari dalam gua es tenaga dalam yang dimilikinya dilatih juga di dalam gua es tersebut. Maka ketika jurus serangan tersebut dilancarkan, kekuatannya jadi hebat sekali. Toan Kiam Cheng, serapat-rapatnya bangkai dibungkus, akhirnya ketawan juga, kau si bajangan tengik berulang kali hendak mencelakai jiwaku, sebenarnya apa maksudmu, bentak kisikiat. Sambil berseru dia segera menerjang ke depan. Toan Kiam Cheng segera menolak telapak tangan kirinya keluar dengan telapak tangan kanannya menghadap ke dalam, lalu dengan jurus imbiang siang ciong, panas dingin saling menumbuk, sepasang tangannya bersama-sama melancarkan serangan balasan ke arah lawan. Inilah ilmu silat aliran lantai Ousi, ilmu pukulan yang dilancarkan dengan kekuatan hawa dingin dan hawa panas. Yang disatukan mewujudkan pukulan angin berpusing yang hebat. Kisikia tertawa dingin, dengan menggunakan kera yang sama dia melepaskan sebuah pukulan dengan jurus imbiang siang ciong. Angin pukulan segera saling bertemu di tengah udara hingga menimbulkan suara ledakan keras. Untuk kesekian kalinya dua sosok bayangan manusia saling berpisah, tapi kali ini Kisikia lebih hunggul satu tingkat ia tetap berwajah tenang seperti tak pernah terjadi suatu apapun. Sebaliknya jidat Toan Kiam Cheng sudah dibasahi oleh keringat dingin. Siapa yang mengajarkan ilmu silat itu kepadamu dalam terkejutnya tiba-tiba Toan Kiam Cheng teringat akan seseorang sehingga tanpa terasa ia menjerit tertahan. Sambil melanjutkan serangannya Kisikia menyahut kau masih ingat dengan gasam Hoatsu? Dia toh supekmu sendiri, kau mencelakai dia dengan tipu musliatmu yang licik itu? HMM tindakanmu mencelakai anggota perguruan sendiri merupakan tindakan terkutuk, manusia macam kau tak boleh dibiarkan hidup terus di dunia ini. Tujuh tahun berselang, ketika Toan Kiam Cheng membohongi gasam Hoatsu untuk menelan obat beracun, dia mengira supeknya ini sudah tewas. Siapa tahu pendekta tersebut justru bersembunyi dalam gua es di bawah kota iblis dan bisa hidup lima tahun lebih. Membayangkan kembali wajah gasam Hoatsu sewaktu menggigit bibir dan bersumpah akan jadi setan iblis untuk membalas sakit hatinya itu, tanpa terasa Toan Kiam Cheng merasa bulu kuduknya bangun berdiri, katanya dengan suara. Gelmetar, rupanya ilmu silatmu kau pelajari dari dia, apakah dia, dia sudah mampus? Betul, akhirnya dia memang tewas karena kau celakai bentak isi kiat dengan suara lantang. Ia mewariskan ilmu silatnya kepadaku, karena dia minta kepadaku untuk membersihkan perguruan dari manusia-manusia durhaka macam kau. Mengetahui kalau supeknya sudah meninggal Toan Kiam Cheng segera merasakan hatinya agak lega, apalagi sesudah mendengar perkataan itu selain gerang dia pun murung. Ia girang karena akhirnya supeknya mati juga. Dia murung karena kisi kiat telah mewarisi ilmu silat gasam Hoatsu, itu berarti dia bakal memperoleh seorang musuh tangguh lagi. Bagaikan orang berjalan malam sambil bersiul-siul, Toan Kiam Cheng segera memaksakan diri tertawa menutupi rasa takut di dalam hatinya, katanya, kalau begitu kau masih terhitung adik seperguruanku. Gasam supek mati karena dicelakai Honjian, kau tak dapat menyalahkan diriku. Apalagi sekarang Honjian dan gasam Hoatsu sama-sama sudah mati, buat apa kita sesama saudara seperguruan mesti gontok-gontokkan sendiri. Belum habis dia berkata, kisi kiat telah menukas dengan penuh kemarahan, siapa yang sesama saudara seperguruan denganmu? HMM, hari ini kalau bukan kau yang mati, akulah yang tewas. Di tengah bentakan keras, secara beruntun dia melancarkan tiga buah serangan berantai, ketiga buah serangan itu semuanya dilancarkan dengan ilmu lak yang jiu dari keluarga. N.I.O., cuma disertai dengan delapan bagian ilmu Leong Sunu Kang. N.I.O. Toa Koh yang bersembunyi di sudut ruangan menjadi terkejut bercampur girang setelah menyaksikan kejadian itu, dia tahu putranya sengaja menggunakan ilmu pukulan ajarannya untuk mengalahkan Toan Kiam Cheng, agar dia tidak sampai kehilangan muka. Cuma saja, sekalipun inti dari kekuatan serangan itu berasal dari ilmu Leong Sunu Kang, kegunaan dari lak yang jiu tak bisa dianggap enteng, sebab pada hakikatnya ilmu pukulan tersebut mempunyai perubahan yang rumit dan membingungkan, paling cocok kalau dikombinasikan dengan ilmu Leong Sunu Kang. Dalam keadaan seperti ini, kendatipun Toan Kiam Cheng enggan melakukan pertarungan adu tenaga, kali ini dia tak bisa menghindar lagi. Dengan perasaan apa boleh buat, terpaksa dia mesti menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Hasil dari benturan ini semakin nyata lagi, dia mesti mundur sejauh enam tujuh langkah sebelum menghentikan gerakan tubuhnya. Terkejut dan marah segera menyelimuti benak Toan Kiam Cheng, pikirnya kemudian, seandainya bulan berselang aku tidak menderita kerugian di tangan N.Y.O. Yan si bocah keparat itu, mungkinkah Leong Sunu Kang milik Isi Kiat bisa mengalahkan aku? Tampaknya hari ini aku tak berakal bisa mengalahkan dirinya lagi. Ternyata ia sudah terhajar oleh sebatang Tian San Sin Bong milik N.Y.O. Yan pada pertarungan bulan berselang. Sekalipun telah disembuhkan, tenaga dalamnya masih ada dua bagian yang belum pulih kembali. Tapi berbicara sebenarnya, sekalipun tenaga dalamnya tidak mengalami kerugian apa-apa, paling banter dia pun cuma bisa bertarung seimbang dengan kisih kiat. Toan Kiam Cheng tidak tahu kalau N.Y.O. Yan sudah pergi meninggalkan tempat itu, begitu teringat kepadanya, ia jadi bergidik sendiri. Sampai kini, mengapa N.Y.O. Yan si bocah keparat itu belum juga menampakkan diri? Jangan-jangan dia sedang menunggu sampai aku dan kisih kiat sama-sama terluka parah, dia baru muncul lu untuk merenggut selembar jiwaku. Berpikir akan hal ini, hatinya semakin bergidik lagi. Tapi dia terlalu mengandalkan ilmu pukulan beracunnya, dalam anggapannya kisih kiat yang sudah dua kali beradu kekerasan dengannya sedikit banyak tentu akan keracunan. Sementara hatinya masih sangsi dan tak tahu mesti segera kabur atau menunggu sampai kisih kiat keracunan lalu melaksanakan rencana semula untuk membekuknya sebagai sandera, kisih kiat telah mengajaknya untuk sekali lagi beradu kekerasan. Kali ini Tuan Kiam Cheng menggunakan ilmu yoganya untuk memunahkan setengah dari kekuatan serangan kisih kiat, sehingga dia hanya mundur sejauh tiga langkah. Menurut perasaannya, dia dapat menyaksikan kalau tenaga dalam yang dimiliki kisih kiat selain tidak berkurang, bahkan agaknya makin bertarung semakin kuat hal ini menandakan kalau kisih kiat sesungguhnya sama sekali tidak keracunan. Sebaliknya dia sendiri malah merasakan gejala keracunan, ketika ia mundur tiga langkah tadi, tiba-tiba kepalanya terasa pusing sekali sehingga hampir saja terjatuh. Rupanya ilmu pukulan beracun yang dilatihnya itu meski lihai, namun memiliki suatu titik kelemahan yang mematikan. Bila mana ia bertemu dengan seorang musuh yang memiliki tenaga dalam jauh lebih hebat daripada tenaga dalamnya, maka sari racun yang berada dalam telapak tangannya itu bukan saja tidak akan melukai lawan, malah sebaliknya akan membalik menghantam tubuh sendiri. Untung saja ilmu liong syukang miliknya maupun milik isi kiat telah mencapai tingkat ke-8, oleh karena sebulan berselang dia pernah menderita kerugian di tangan N.Y.O.Y.N. sehingga tenaga dalamnya berkurang dua bagian, selisih mereka berdua tidak terhitung terlalu besar. Sebab itulah meski diak keracunan, namun sari racun yang mengeram dalam tubuhnya masih terhitung agak enteng. Cuma saja, setelah dia menyadari dirinya menunjukkan gejala keracunan, takut pula diserang oleh N.Y.O.Y.N., tentu saja dia tidak berani bertarung lebih jauh. Mendadak tubuhnya miring ke samping dengan sempoyongan, nyaris badannya terjengkang ke tanah. Kisi kiat tidak tahu kalau dia mempunyai titik kelemahan dalam permainan ilmu pukulan beracunnya, dalam anggapannya Tuan Kiam Cheng berilmu tinggi, dia mengira musuhnya sedang menggunakan siasat licik untuk menjebaknya, untuk sesaat dia menjadi agak kesangsi. Menggunakan kesempatan itulah cepat-cepat Tuan Kiam Cheng melompat keluar dari ruangan kuil, begitu tiba di depan pintu ia berseru, jelek-jelek begini kita toh sesama saudara. Seperguruan, apa gunanya kita mesti gontok-gontokkan senin diri? Dia khawatir N.Y.O.Y.N. sedang bersiap-siap di luar kuil untuk menyergapnya, maka sambil menerjang keluar dari pintu kuil, senjata rahasia beracunnya segera dihamburkan kemana-mana, lalu melarikan diri terbirit-birit dari situ. Setelah berlarian sekian waktu tanpa menjumpai bayangan tubuh N.Y.O.Y.N. melakukan pengejaran, dia baru menghembuskan napas lega. Pengertian antara ibu dan anak. Kisikiat sangat mengkhawatirkan keselamatan ibunya, dia tak berani mengejar lawannya. Ketika berpaling, dijumpainya N.Y.O. Toa Koh berdiri sempoyongan dengan wajah pucat pias, keadaannya mirip lemtera yang terhembus angin. Rupanya setelah ia menyaksikan putranya berhasil meraih kemenangan, hatinya jadi lega, badannya pun jadi tak tahan. Dengan hati terperanjat, buru-buru Kisikiat berseru, Ibu, kenapa kau? Ti, tidak apa-apa, anak baik, akhirnya kau berhasil membalaskan sakit hatiku, lak yang jiukita. Walaupun senyuman menghiasi bibirnya, namun wajahnya makin lama semakin pucat, suaranya makin tersendat dan napasnya lebih keras daripada kata-katanya. Buru-buru Kisikiat membimbing ibunya duduk, kemudian katanya, anak merasa malu sekali, sebenarnya ilmu lak. Yang jiu yang kau wariskan kepada ku dapat melukai bajingan tersebut, sayang, anak belum berhasil melatihnya dengan sempurna, hingga keparat itu berhasil melarikan diri. Padahal kata malu sepantasnya diucapkan oleh P.I.O. Toakoh, Kisikiat cukup memahami watak ibunya yang ingin menang sendiri, sebab itu buru-buru dia mengutarakannya lebih dulu. Menggunakan sepatah kata untuk melenyapkan kekesalan dan kemurungan di dalam hatinya, hal ini sesungguhnya jauh lebih manjur daripada memberikan obat kuat kepadanya. Hanya dengan care itu juga baru bisa membantu ibunya untuk memulihkan kembali semangatnya di dalam waktu yang paling singkat. Sudah barang tentu N.I.O. Toakoh cukup mengetahui maksud hati dan putranya itu. Menyaksikan kasih sayang putranya, timbul perasaan hangat dalam hati kecilnya. Sambil terbatuk-batuk dia lantas berkata, anak baik, kau memang tidak menyianyikan jerih payahku mendidik dirimu, keberhasilanmu sekarang sungguh, sungguh luar biasa sekali. Cuma, aku, aku, mungkin aku besok masih belum bisa pulang, pulang ke rumah. Ibu, kau tak usah khawatir, beristirahatlah dulu. Ku jamin besok pagi kau pasti dapat pulang ke rumah. Sambil berkata dia lantas menggenggam tangan ibunya dan menggunakan tenaga dalam yang dimilikinya untuk membantu menyembuhkan luka yang diderita perempuan itu. N.I.O. Toa Koh hanya merasakan ada segulung hawa yang panas menyusui masuk dari tangannya melewati saw yang. Kengmah langsung mengalir ke atas, dalam waktu singkat seluruh tubuhnya sudah dikelilingi oleh tenaga murni itu. Bagaikan siluman babi makan buah jinsom saja, 80 laksa 4.000 rongga badannya terasa segar semuanya. Pada dasarnya tenaga dalam yang dimiliki N.I.O. Toa Koh memang amat sempurna, apalagi dalam pertarungan tadi dia pun bukan terhajar langsung oleh ilmu pukulan beracun dari Toan Kiam Cheng, yang terjadi hanyalah hawa racun yang terhisap masuk ke dada, ditambah hatinya sedang gundah. Maka begitu pikiran terasa tenang dan memperoleh bantuan dan luar, tak lama kemudian hawa muminya terhimpun kembali, semua nadinya tembus dan sisa racun pun keluar lewat keringat. Dia adalah seorang ahli silat, ia pun tahu ilmu mengurut jalan darah yang dilakukan putranya amat merugikan tenaga murni, sebenarnya dia hendak memerintahkan putranya untuk berhenti, tapi dalam keadaan seperti ini hakikatnya sukar baginya untuk bersuara. Dengan susah payah akhirnya hawa mumi yang dimilikinya dapat terhimpun kembali, dengan cepat dia menarik tangan anaknya sambil berbisik, cukup, cukup, anak kiat, kau, bagaimana rasamu? Waktu itu wajahnya telah berubah menjadi merah padam sedang wajah kisi kiat menjadi pucat pias. Teringat bagaimana putranya baru saja menyelesaikan pertarungan, lalu menyalurkan tenaga dalam untuk mengobatinya, bahkan sebelum bertarung ia sudah muntah darah, bayangkan saja bagaimana mungkin hatinya tidak merasa risau. Aku tidak mengapa kata kisi kiat. Selesai mengucapkan perkataan itu, dia segera duduk bersilah untuk bersemadi, betul juga tak lama kemudian wajahnya telah berubah merah segar kembali. Sambil bangkit berdiri segera ujarnya, Ibu, besok kita boleh pulang bersama. Kau bersedia ikut aku pulang ke rumah N.Y.O. Toa Koh agak tertegun. Ibu, kau sudah menempuh perjalanan yang begitu jauh untuk mencariku, mengapa aku tak mau mengantarmu pulang? N.Y.O. Toa Koh menjadi kegirangan, sambil merangkul anaknya dia berseru, anak kiat, bagaimanapun juga kau memang anak yang baik. Bagus, kalau kau mau pulang itu bagus sekali. Tapi Ibu, aku pun ingin memohon sesuatu kepadamu, kata kisi kiat lagi pelan. Apa yang kau inginkan tanya N.Y.O. Toa Koh dengan perasaan terkesiap? Ibu kemohon kepadamu janganlah memaksa aku untuk bekerja seperti N.Y.O. Toa Koh paling takut kalau putranya ingin mengawini Leng Pinji, baru saja anaknya menolong selembar jiwanya, bahkan memberi muka kepadanya agar kewibawannya sebagai ibu tetap ditegakkan, bila putranya sampai mengajukan permintaan tersebut dia tak tahu bagaimana harus menjawab. Siapa tahu yang diminta kisi kiat agar tidak memaksanya bekerja seperti Engku, meski hal ini pun bertolak belakang. Dengan cita-citanya tapi toh jauh lebih mendingan daripada menyetujui putranya kawin dengan keponakan perempuan dari seorang buronan pemerintah. N.Y.O. Toa Koh menghela nafas panjang katanya, A.A.I.I., aku berbuat demikian, sebenarnya demi masa depanmu, tapi kalau toh kau segan untuk menerimanya, tentu saja ibu juga tak akan terlalu memaksa. Kiranya kisi kiat bukannya tak ingin memohon kepada ibunya agar mencabut kembali larangannya untuk berhubungan dengan Leng Pinji, tapi dia khawatir dengan watak ibunya yang keras kepala, ia takut kalau permintaan itu yang diajukan maka ibunya bisa salah sangka kalau dia berbuat jasa dengan harapan imbalan. Bila sampai suasana menjadi kaku kembali, hal ini tak baik untuk kedua belah pihak, sebab itulah niat tersebut tak jadi diutarakan. Betul dia pernah berteka tak akan mengikuti ibunya pulang ke rumah. Seandainya Tuan Kiam Cheng tidak melukai ibunya, tekadnya itu pasti tak akan diubah. Tapi sekarang telah terjadi peristiwa yang sama sekali di luar dugaan, sebagai seorang anak yang berbakti, dia merasa berkewajiban untuk mengantar ibunya sampai di rumah. Jika ia biarkan ibunya pulang sendiri, lalu di tengah jalan ibunya berjumpa lagi dengan Tuan Kiam Cheng, apa jadinya? Boleh saja badannya pulang mengikuti ibunya, tapi hatinya telah tertambat pada Leng Ping Ji. Hari sudah mulai terang, dia mengikuti ibunya keluar dari kuil bobrok, tapi hatinya terasa bimbang dan kosong, berulang kali dia hanya berpikir demikian. Saat ini, entah Nona Leng berada di mana? Apakah dia masih membenciku? Ataukah rindu kepadaku? Leng Ping Ji tidak menaruh rasa dendam atau rasa rindu yang terlalu dalam kepadanya, namun sakit hati yang dialaminya tak akan bisa dipahami oleh kisih kiat. Sewaktu lari keluar dari kuil bobrok itu, hatinya terasa berat, pikirannya kosong, dia tak tahu ke mana dia harus pergi, perasaan apapun tidak dimilikinya. Perasaan aneh semacam ini bukan baru pertama kali dirasakan olehnya. Delapan tahun berselang, ketika ia diceburkan ke dalam telaga salju oleh Toan Kiam CCNG dan ditolong orang, dia pernah merasakan penderitaan semacam ini sehingga ketika orang bertanya siapa namanya, dia tak mampu menjawab. Hanya saja penderitaan yang dialaminya kali ini terasa jauh lebih mendalam daripada apa yang dialaminya dulu. Kalau tempoh hari dia adalah sekuntum bunga yang diterjang angin puyuh, maka kali ini adalah pohon layu yang mulai bersemih lagi, siapa tahu kena dipapas orang secara keji. Entah sudah berapa jauh dia berlari, ketika berpaling kuil bobrok itu sudah tidak tampak lagi, saat itulah dia baru seolah-olah bangun dari impian buruk, bersandar di atas sebuah baru besar, hatinya terasa kaku, badannya turut kaku sehingga tak sanggup untuk bergerak lagi. Segulung angin bukit berhembus lewat, ia baru sadar kembali dari lamunannya dengan terkejut. Fajar sudah mulai menyingsing di langit timur, perasaannya juga sudah mulai bangkit kembali meski diliputi awan mendung. Ia sama sekali tidak membenci kisi kiat, dia pun tidak merindukan dirinya bagaimanapun penderitaan dan luka hati yang dideritanya sekarang, toh kisi kiat jauh berbeda dengan Toan Kiam Cheng. Bagaimanapun juga, Toan Kiam Cheng adalah kekasihnya yang pertama, ia pernah mencintai Toan Kiam Cheng dengan setulus hatinya, lah pernah memaafkannya berulang kali, hingga Toan Kiam Cheng melakukan dosa besar yang tak terampuni, sampai dia hendak dibunuh secara keji, lamunan gadisnya baru hancur berantakan, hal ini menyebabkan rasa bencinya terhadap Toan Kiam Cheng jauh melebihi rasa cintanya dulu. Tak peduli bagaimana cinta dan dendam buat seorang anak gadis, bila ia tak pernah merasakan cinta yang kelewat dalam, mungkin tak akan timbul rasa benci yang kelewat dalam pula. Betul dia memang menaruh kesan baik terhadap kisi kiat, bahkan dia berharap hubungan di antara mereka bisa berkembang lebih dalam. Tapi bagaimanapun juga ia belum menaruh rasa cinta yang mendalam padanya juga kesalahan kali ini bukan terletak pada kisi kiat, sekalipun kisi kiat yang harus bertanggung jawab, dia pun tak akan membenci dirinya. Mungkin perasaannya terhadap kisi kiat, meski ada juga perasaan cinta namun cinta tersebut baru mulai tumbuh, mulai bersemi, hingga tak bisa dibilang sudah merasuk tulang. Yang disedihkan olehnya adalah musibah yang datang beriring, kehormatannya sebagai seorang gadis yang diinjak-injak, membuat dia merasakan suatu kesepian yang aneh, membuat dia merasakan pukulan batin yang sangat hebat. Sekarang dia boleh saja tidak membutuhkan cinta, tidak membutuhkan perasaan simpatik, boleh saja tidak membutuhkan kekasih, tapi ia membutuhkan seorang teman yang serasi. Ketika angin gunung berhembus lewat, Leng Tingji merasakan hatinya kosong, ia merasa dirinya seperti terbuang kembali. Bayangan dari Toan Kiam Cheng telah kabur, bayangan kisi kiat pun hanya berlalu seperti angin segar yang berhembus lewat, yang sudah terjadi biarlah berlalu, batinya tenang, paling-paling hanya terjadi gelombang kecil. Dalam suasana beginilah bayangan dari seseorang yang lain segera muncul di dalam benaknya. Bila seseorang berada dalam kesedihan, seringkali dia teringat kepada temannya yang paling baik, mungkin banyak rahasia hati yang tak bisa disampaikan kepada orang tuanya, tapi dapat ditumpahkan kepada temannya. Begitu pula keadaan dari Leng Pingji ketika itu. Orang yang sangat dirindukan olehnya sekarang bukan Toan Kiam Cheng, juga bukan kisi kiat, melainkan Beng Hoa. Semua peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu kini terlintas kembali dalam benaknya, semua kejadian pada tujuh tahun berselang seakan-akan terasa masih baru dalam ingatan. Setelah nyaris terbunuh dalam pesta jagal kambing yang diselenggarakan orang-orang wana, ia berjumpa kembali dengan Toan Kiam Cheng. Waktu itu Toan Kiam Cheng memancingnya untuk mengejar sampai di Bukit Soat San, nyaris dia kembali terbunuh di tangan Toan Kiam Cheng. Tapi di saat yang sangat kritis, dari langit muncul seorang bintang penolong, mendadak Beng Hoa muncul di saat yang amat berbahaya, bukan saja telah menolongnya, juga menyembuhkan hatinya yang terluka. Tentu saja luka tersebut sedemikian dalamnya sehingga sampai kini mulut luka baru merapat lapi paling tidak tak mengucurkan darah lagi. Seandainya tiada sahabat yang begitu baik hati seperti Beng Hoa yang selalu membakar semangatnya agar tetap melanjutkan hidup, ia tak tahu apakah masih hidup hari ini. Sewaktu Beng Hoa aku berpisah dengan diriku dia bilang akan mencari adiknya sampai ketemu, tapi hingga kini dia belum datang juga apakah ia sudah sampai kemari tapi sana? Dalam lima tahun ia hampir tak punya waktu antuk kemari, mungkin dia memang belum kemari? Entah dia dengan Enci Biki sudah kawin belum? Sayang sekali arak kegirangannya tak sempat kuminum. Dia sama sekali tidak jemburu kepada Kim Biki, malahan dia merasa turut bahagia bagi gadis itu. Sekarang, tiba kembali saatnya merasakan luka dalam hatinya lagi, betapa besarnya dia berharap bisa berjumpa kembali dengan Beng Hoa, sekalipun Beng Hoa datang bersama Kim Biki. Berpilar sampai di sini, tanpa terasa jantungnya berdebar keras, heran, mengapa aku berpikir demikian? Apakah aku tidak berharap bisa berjumpa dengan Enci Kim? Tidak, aku berharap mereka bisa datang bersama-sama. Tapi dia tahu di dunia ini tak mungkin bisa terjadi suatu kebetulan yang beruntun, ketika hatinya sedang terluka dulu, Beng Hoa lah yang menghibur hatinya, kali ini tak mungkin dia mengharapkan kemunculan Beng Hoa lagi. Bayangan tubuh dari Beng Hoa segera berubah menjadi bayangan orang lain. Orang ini pernah siang malam bersamanya, tapi bayangan tubuhnya sekarang terasa begitu buram dalam hatinya. Cuma rasa buram tersebut tidak sama dengan buram terhadap Toan Kiam Cheng. Kalau terhadap Toan Kiam Cheng, dia selalu berusaha keras untuk melupakan, berusaha menekan bayangannya agar tercipta suasana buram, sebaliknya terhadap orang ini dia selalu merindukan dirinya. Dia sampai merasa buram karena dia hanya tahu bayangan semasa masih kecil dulu, dia tak tahu bagaimanakah tampang serta bentuk mukanya sekarang. Orang yang dipikirkan olehnya itu tak lain adalah N.I.O. Yan, adik tiri Beng Hoa dari ayah lain. Tahun ini adik yang telah berusia 18 tahun, entah apakah wajahnya mirip dengan kakaknya? Bayangan kabur dalam benaknya sekarang tak lain adalah perpaduan antara bayangan N.I.O. Yan di masa kecil dengan bayangan Beng Hoa semasa masih muda. Sebetulnya kali ini dia dan Kisik Kiat sedang berusaha mencari N.I.O. Yan, siapa tahu N.I.O. Yan belum lagi ditemukan, dia malah kehilangan Kisik Kiat. Kini pikirannya sudah jauh lebih sadar, terbayang kembali tujuan dari perjalanannya kali ini, tanpa terasa ia tertawa getir. Entah siapa pula siluman perempuan kecil itu? Kalau didengar dari nada ucapan ibunya Kisik Kiat, agaknya dia dengan adik yang sudah berteman akrab. Terbayang akan sikap Gusar N.I.O. Toa Koh terhadap siluman perempuan kecil itu, tanpa terasa ia merasa gembira bercampur sedih. Sungguh takus sangka N.I.O. Yan si bocah cilik ini pun sudah punya teman perempuan. Aha, sekarang ia sudah bukan seorang bocah cilik yang masih ingusan lagi, dia sudah merupakan seorang pemuda berusia 18 tahun. Selama ini, dalam bayangannya N.I.O. Yan cilik, tapi sekarang dia baru mulai merasa dia telah menginjak dewasa. Ia jadi teringat kembali dengan cerita yang disampaikan lho mana kepadanya, Aha, mungkin siluman perempuan kecil yang dimaksudkan N.I.O. Toa Koh adalah gadis aneh yang pernah dijumpai M.C. Lomana. Waktu itu, dia pun muncul berbareng dengan kemunculan adik Yan, tampaknya hubungan mereka berdua sudah berkembang cukup lumayan. Siluman perempuan kecil itu dapat membuat Lakjiu Kuanin mencak-mencak kegusaran, sudah jelas dia bukan perempuan sembarangan. Tentu N.I.O. Yan tak akan menimkirakisi kiat yang segala sesuatunya menuruti perkataan ibunya. Ya, bila aku bertemu dengan adik Yan nanti, hal ini pasti akan kutanyakan kepadanya sampai jelas, apakah dia benar-benar menyukai si siluman perempuan kecil itu? Andai kata bersungguh hati, aku harus menganjurkannya agar serius. Sementara dia masih berpikir ke sana kemari tanpa tujuan, mendadak dilihatnya ada sesosok bayangan manusia sedang lewat. Adik yang kah di situ? Aku adalah. Leng Ping Ji memang menduga N.I.O. Yan masih berada di atas bukit titik itu, maka ketika dilihatnya bayangan tubuh orang itu berkelebat dengan kecepatan luar biasa, apalagi dalam sekilas pandang ini sudah tahu kalau orang itu bukan kisih kiat, maka dia lantas mengira N.I.O. Yan. Siapa tahu belum selesai dia berkata, orang itu tertawa terbahak-bahak, ha'ah, 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 aku sudah tahu kalau kau adalah pingjiku. Kenapa? Masa kau sudah tidak mengenali diriku lagi? Ternyata orang itu bukan N.I.O. Yan, melainkan Toan Kiam Cheng. Begitu selesai berkata, Toan Kiam Cheng sudah muncul di hadapannya. Gemetar keras sekujur badan Leng Ping Ji menahan gusar yang membara di dalam dadanya, segera bentaknya keras-keras, kau, kau masih punya muka untuk berjumpa denganku. Ping Ji, kata Toan Kiam Cheng sambil cengar-cengir seperti muka kuda, aku sudah tahu tentang urusanmu dengan kisih kiat. Jangan bersedih hati, walaupun kisih kiat tidak mau, masih ada aku Toan Kiam Cheng yang bersedia menampungmu. Kobaran api yang membara membuat rasa kaku pada sepasang kaki Leng Ping Ji segera pulih kembali, dia segera melompat bangun, lalu sambil mengayunkan tangan dan membentak, aku menginginkan kematianmu. Toan Kiam Cheng mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah bacokan, ilmu yang dipergunakan adalah ilmu pukulan Louis Sin Chiang. Kalau pada tujuh tahun berselang tenaga dalamnya masih belum mampu melebih L.C.N.G. Ping Ji, maka sekarang lewekannya sudah jauh lebih sempurna daripada gadis tersebut, apalagi ilmu pukulan Louis Sin Chiang justru merupakan ilmu tandingan dari peluru pengpok Sintan yang berhawa sangat dingin itu. Begitu serangan dilancarkan, hawa panas segera menderu-deru. Dua biji peluru pengpok Sintan yang dilepaskan Leng Ping Ji segera melumer dan lenyap tak berbekas oleh hawa panas yang membara itu. Sambil tertawa kembali Toan Kiam C.C.N.G. berkata, Ping Ji, mengapa sih marah-marah kepadaku? Betul, aku pernah berbuat salah kepadamu, tapi, membunuh orang tak lebih hanya menganggukan kepala, sekarang aku toh sengaja datang kemari untuk mohon maaf kepadamu. Enyah kau dari hadapanku teriak Leng Ping Ji sambil meloloskan pedang sakti pengpok Hong Kong Kiam. Kalau tidak, bila kau berani maju selangkah lagi, maka aku, aku, kau mau apa Toan Kiam Ceng tertawa, mungkin kau belum tahu, jangan toh baru kau, bahkan kisih kiat pun bukan tandinganku. Kau ingin membunuhku? HMM, hal ini mustahil bisa kau laksanakan. Walaupun aku pernah berbuat salah kepadamu, tapi dulu kita toh pernah bersumpah setia untuk hidup berdampingan sampai tua? Apalagi aku sengaja datang untuk minta maaf kepadamu, apakah kau sudah mi lupakan hubungan cinta kasih kita di masa lalu? Walaupun di mulut dia berbicara, namun langkahnya tak pernah berhenti, bukan cuma maju selangkah saja bahkan maju sampai sejauh tiga langkah. Leng Ping Ji segera mengayunkan pedangnya melepaskan sebuah tusukan kilat. Sekalipun Toan Kiam Ceng sudah mempersiapkan diri, tapi permainan pedang PCNG Choan Kiam Hoa tersebut memang amat sakti, tusukan tersebut datangnya dari suatu arah yang sama sekali tak diduga oleh lawannya. Create bagaimanapun cepatnya Toan Kiam Ceng berusaha untuk menghindarkan diri, bahu kirinya tersentuh juga oleh hujung pedang sinona sehingga berlubang. Pengpok Hong Kong Kiam merupakan sebilah pedang mestika yang paling aneh di kolong langit. Bila pedang-pedang mestika lainnya yang diutamakan ketajamannya, tapi berbeda dengan pengpok Hong Kong Kiam, sebab yang diandalkan adalah hawa dingin yang dipakai untuk melukai urat nadi orang. Seandainya Leng Ping Ji tidak menyalurkan hawa murninya ke ujung pedang tersebut, maka jangankan melukai lawan, untuk melubangi baju musuh pun tak bisa. Itulah sebabnya, walaupun pakaian Toan Kiam Ceng berlubang sekarang, kulit tubuhnya sama sekali tak cedera. Tapi pengaruh yang dipancarkan oleh pedang pengpok Hong Kong Kiam ini justru jauh melebih peluru pengpok Sintan. Pedang itu terbuat dari inti salju di dasar gua salju yang telah berusia 10 laksa tahun, hal ini menyebabkan begitu. Ujung pedang tersebut menyentuh badan, segera muncullah segulung hawa dingin yang luar biasa kuatnya menembus jalan darah Toan Kiam Ceng. Sebagai seorang jago yang pernah berlatih ilmu silat aliran Tiantok, Toan Kiam Ceng mempunyai sejenis kepandayan yang bisa menggeser letak jalan darah. Maka begitu hawa dingin itu menyerang ke dalam tubuhnya, cepat-cepat dia menggeser jalan darahnya ke arah lain, kemudian barulah mengerahkan tenaga dalamnya untuk mendesak keluar hawa dingin tersebut dari dalam tubuhnya. Kendatipun demikian, Tohtak Urung Toan Kiam Ceng merasakan juga sekujur badannya gemetar keras dan bersin berulang kali. Sementara itu, LCNG Pingji telah melancarkan lagi tiga buah serangan berantai. Dalam keadaan demikian itu, mustahil buat Toan Kiam Ceng untuk mencabangkan pikiran dan tenaganya untuk melayani dua tempat yang berbeda, kontan ia terdesak hebat sehingga dibuat kebuah kantak keruan. Tapi dia sudah tahu kelihayan pedang pengpok Hong Kong Kiam, maka ia tak berani meju secara gegabah. Bila Leng Pingji ingin menusuknya sekali lagi, maka hal ini tak mungkin bisa dilakukan secara mudah. Tiga kali hawa muminya mengelilingi badan, kesehatan badan Toan Kiam Ceng telah pulih kembali seperti sedia kalah, sambil tertawa di alantes berkata, Pingji, rupanya pedang pengpok Hong Kong Kiam milik Teng Hujang telah diwariskan padamu, berarti ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat telah berhasil kau kuasai, Kionghi Kionghi. Benar-benar suatu hal yang patut diberi selamat. Tapi, kendatipun begitu kau toh. Belum mampu untuk melukai diriku. Aku lihat ada baiknya kita semua rujuk kembali saja seperti sedia kalah, toh lebih baik menjadi sepasang sejoli daripada musuh debu yutan. Kau memiliki pedang mestika nomor wahid di kolong langit dan aku mempunyai ilmu silat nomor satu di dunia, bila kita akhirnya menjadi suami istri dan bersatu padu, siapa lagi yang dapat mengalahkan kita berdua? Pucat bias selembar wajah Leng Pingji karena marah, bentaknya dengan penuh kebencian, kentut busuk, hari ini kalau bukan kau yang mati, akulah yang binasa. Tujuan dari Tuan Kiam Cheng dengan ucapan-ucapannya itu memang ingin membangkitkan kemarahan gadis tersebut, maka sambil tertawa dia berseru, aha, mengapa mesti berbuat begitu? Mendadak ia pergunakan ilmu yoganya. Dengan mengulurkan lengan ke depan, kemudian secara tiba-tiba mencengkeram jalan darah Citi Hiat di ujung siku lawan. Sekalipun Leng Pingji mempunyai pedang mestika, namun cengkeraman lawan datangnya amat cepat seperti sambaran kilat, dalam keadaan demikian, tak sempat lagi baginya untuk menghadang datangnya ancaman tersebut. Terkesiap Leng Pingji menghadapi kejadian itu, ia sadar bakal celaka. Siapa tahu di luar dugaannya, sewaktu cengkeraman sudah hampir mengenai tubuhnya, tiba-tiba secepat kilat Tuan Kiam Cheng menarik kembali tangannya. Apa yang terjadi? Agaknya pedang PCNG Pok Hong Kong Kiam lah yang telah menyelamatkan selembar jiwanya. Di antara ayunan kalap dari si nona tadi, pengaruh pedang Pengpok Hong Kong Kiam telah terpancar keluar, padahal kelihayaan dari pedang mestikat tersebut justru adalah tanpa menusuk tubuh lawan pun, hawa dingin yang merasuk tulang itu sanggup melukai urat nadilawan. Dengan jarak hanya tiga kaki dari rubuh Tuan Kiam Cheng serta tingkat kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki pemuda itu, mana mungkin ia bisa tahan? Jangankan tiga kaki, meski dia berada delapan kaki jauhnya mungkin tubuhnya masih menggigil. Sekarang dia sudah menerjang ke muka, jaraknya dengan pedang Pengpok Hong Kong Kiam tinggal beberapa inci, dengan memergunakan ilmu Kina Ji Hoat dia centangkan telapak tangannya siap merampas senjata mesti kelawan. Tapi dia lupa kalau jalan darah Loe Kiong Hiat pada telapak tangannya tidak terlindung, begitu teledor, langsung saja hawa dingin menyerang lagi ke dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat dia merasakan darah yang mengalir di alam telapak tangannya seakan-akan menjadi beku. Bila jalan darah Loe Kiong Hiat terluka, akibatnya hawa mumi akan membuyar. Bagaimana mungkin Tuan Kiam Cheng berani menyerempet bahaya tersebut? Masih untung ilmu silatnya telah dilatih sehingga mencapai taraf yang luar biasa, di mana tenaga serangan bisa dipergunakan dan ditarik sekehendak hati, meski datangnya serangan cepat, sewaktu ditarik pun jauh lebih cepat lagi. Sambil menarik tangannya dia segera melompat mundur sejauh tiga kaki lebih. Dengan taktik pertarungan gerilya, diakurung Leng Pingji rapat-rapat. Setelah nyaris menderita kerugian besar, dengan cepat Leng Pingji memusatkan pikirannya untuk menghadapi serangan lawan dengan tenang, ia berusaha mengendalikan hawa amarah yang sedang berkobar di dalam dadanya. Dengan mengandalkan ilmu pedang PCNG Coan Kiam Hoat yang penuh dengan perubahan tak terduga, menyerang sambil bertahan, sekalipun sulit baginya untuk melepaskan diri dari kepungan, namun Toan Kiam Cheng pun tidak sanggup menembus lingkaran cahaya pedangnya. Tapi Toan Kiam Cheng yang sekali dingin itu, mendadak memperoleh sebuah akal bagus. Barang yang sukar diduga kadangkala akan menjadi barang yang paling baik, demikian kata orang. Sewaktu Leng Pingji masih menuruti perkataannya dan mencintainya dengan sepenuh hati dulu, ia merasa amat tidak puas, bahkan gara-gara suatu kepentingan pribadi, dia sampai tak segan untuk meninggalkan gadis itu. Tapi sekarang, Leng Pingji bersikap sedingin es kepadanya, bahkan mengajaknya untuk bertarung mati-matian, dia mulai menyesali perbuatannya itu, malah timbul suatu dekat dalam hatinya untuk mengejar Nona itu sampai dapat tentu saja rasa menyesal yang muncul dalam hatinya bukan rasa menyesal atas perbuatan jahat yang telah dilakukannya dulu, melainkan menyesal karena telah salah melangkah. Di bawah kurungan cahaya pedang pengpok Hong Kong Kiam yang sangat rapat, dia merasa Leng Pingji makin dipandang semakin menarik, dingin tapi ayu. Padahal kecantikan wajahnya sedikit pun tidak kalah daripada Lomana, kalau Lomana cuma bakpau yang hangat sewaktu dimakan, kenyang setelah tertelan, tidak seharusnya. Kusiasiakan dia sekarang rasanya mustahil untuk bisa membuat dia mencintai diriku seperti dahulu lagi. Berpikir sampai di situ, diam-diam dia menyesali kembali kebodohannya di masa lalu, padahal ia sudah cukup lama berada berduaan saja dengan gadis yang secantik ini, tapi belum pernah terlintas satu ingatan untuk melalap kehormatannya, sekarang nggak menyesal sekali. Tiba-tiba muncul sebuah akal jahat dalam benaknya, bodoh amat aku ini, kenapa aku melupakan bubuk obat pembangkit berahi yang ditinggalkan Hong Jian Tempo dulu? Bila aku harus menguasainya dengan kekerasan, sekalipun telah berhasil juga kurang sedap rasanya, aku harus membuatnya menyerahkan kehormatannya atas kemauan sendiri, bila nasi sudah menjadi bubur, apakah dia tak akan menurun diriku lagi? Sebaliknya ketika Leng Ping Ji menyaksikan biji macelawannya berputar tak menentu, dia tidak begitu memikirkannya di dalam hati, hanya pikirnya dibati, entah rencana busuk apa yang sedang kau susun, aku akan mempertaruhkan selembar nyawaku untuk beradu denganmu, lebih baik aku mati daripada tertipu oleh siasatmu itu. Ya, dari mana dia bisa tahu kalau Toan Kiam Cheng hendak mempergunakan care yang paling keji, rendah dan dilakukan untuk menguasai kehormatannya? D.J. Dalam waktu singkat ia telah melepaskan serangan dengan tiga jurus tujuh gerakan, di antara kilauan cahaya pedang yang tajam, mencecar lawannya habis-habisan, tapi Toan Kiam Cheng masih saja dapat menghindarkan diri ke sana kemari dengan mudah, bahkan secara diam-diam, ia telah menyembunyikan bubuk obat ke dalam kukunya. P.J., katanya kemudian sambil tertawa, dapatkah kau mengurangi ingatanmu atas kejelekanku, tapi lebih banyak mengingat kebaikan-kebaikanku di masa lalu? Aku menghendaki kau mampus bentak leng P.J. dengan kening berkerut. Toan Kiam Cheng segera tertawa bagus, bagus sekali, kalau begitu mari kita mati bersama, katanya tentunya kau belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya surga dunia bukan? Nah, aku pasti akan mengajakmu untuk merasakannya bersama. Tak terlukiskan rasa gusar Leng Ping Ji setelah mendengar kere kata yang amat kotor itu, bentaknya keras-keras, manusia yang tak tahu malu, lihat pedang. Pada saat itulah, mendadak Toan Kiam Cheng membalikan badannya, lalu sambil mengarah tepat ke arah sasarannya ia senerjelkan jari tangannya itu. Asap kabut berwarna merah segera tersebar di hadapan wajahnya, dengan terkejut buru-buru Leng Ping Ji melancarkan sebuah pukulan ke depan. Tapi pada saat yang bersamaan Toan Kiam Cheng melepaskan pula sebuah pukulan udara kosong, walaupun asap kabut berwarna merah itu tersebar kemana-mana oleh pukulan dasyat tersebut, toh masih ada juga sisa bubuk yang sempat menempel di atas wajahnya maupun tubuhnya. Buru-buru gadis itu menutup pernafasannya, sayang ia tak mampu untuk mencegah masuknya bau harum semerbak lewat lubang hidung. Terkejut dan gusar Leng Ping Ji menghadapi kejadian ini, dia segera maju tiga langkah ke depan, lalu membentak keras. Sekalipun kau meracuni aku sampai mati, jadi setan pun aku tak akan mengampuni dirimu. Sambil membalikan badan ia segera melepaskan serangan dasyat, ternyata jurus serangan yang dipergunakan hampir semuanya merupakan jurus serangan yang mengarah ke adu jiwa. Gadis itu mengira Toan Kiam Cheng telah mempergunakan bubuk beracun keji yang sangat jahat untuk mencelakai jiwanya, maka dia hendak menggunakan kesempatan dikala masih bisa bernapas untuk beradu jiwa dengan Toan Kiam Cheng, atau bila keadaan amat mendesak di mana racun keji itu mulai bekerja maka dia akan memotong nadi sendiri untuk menghabisi nyawanya. Siapa tahu Toan Kiam Cheng malah mengejek sambil tertawa cabul, Ping Ji, masa aku tega untuk meracunimu sampai mati? Aku berharap kau berubah pikiran dan mau kembali lagi ke sampingku, marilah kita hidup berbahagia sampai kakek nenek. Sambil mengertak gigi Leng Ping Ji melancarkan terus serangan demi serangannya secara gencar dan ganas. Tapi kalau dibilang memang aneh sekali, sesudah pertarungan berlangsung beberapa saat, mendadak gadis itu merasakan tubuhnya agak kemalas-malasan, walaupun dihadapannya terbentang bukit bersalju yang amat dingin, namun dia justru merasa seakan-akan berada di wilayah Kang Lam yang indah, hangat dengan aneka bunga yang indah serta burung nuri yang berkicau, apalagi terhembus angin lewat, dia merasakan seluruh badannya amat nyaman. Begitu perasaan aneh tadi muncul, rasa dendam dan benci yang berkobar dalam dadanya pun makin lama semakin menipis, seakan-akan bisa membunuh Toan Kiam Cheng atau tidak sudah bukan merupakan suatu keharusan lagi baginya. Sebaliknya Toan Kiam Cheng masih saja bergerakian kemari mengelilingi tubuhnya, sedang senyuman cabul yang menghias wajahnya pun makin lama semakin tebal. Ping Ji, Oh Ping Ji, masih ingatkah kau ketika kita berperahu di Telagasi Oh, menikmati rembulan di bendungan Syokti serta memetik bunga buce di Bukit Husan dulu? Mari kita berpesiar kembali ke wilayah Kang Lam, Oh Ya, kau belum berkunjung ke desa kelahiranku di negeri Tayili bukan? Di negeri Tayili terdapat angin seng kuan hong, terdapat bunga heci kuan hoa, salju di Ciyongsan, rembulan di Oh He. Sampai waktunya, kita boleh merasakan bersama semua keindahan tersebut, kau mau bukan? Bisikan yang lembut, ucapan yang mesra itu membuat Leng Ping Ji terbuai kembali dalam lamunan dan keriangan, dia merasa Toan Kiam Cheng yang berada di hadapannya sekarang seakan-akan adalah Toan Kiam Cheng pada tujuh tahun berselang, di mana ia masih mencintai pemuda itu dengan setulus hati. Sekalipun pedang pengpok Hong Kong Kiam di tangannya masih melancarkan tusukan berulang kali, namun tusukan tersebut makin lama semakin lamban, semakin lama semakin tidak beraturan. Sambil senyum tak senyum Toan Kiam Cheng maju kembali selangkah ke depan, lalu maju lagi selangkah, kemudian tangannya diayunkan ke depan dan mencengkeram lengan gadis tersebut. Ping Ji ikutilah aku. Mari kita berpesiar ke Kang Lam dan Tayili, mulai sekarang kita jangan berpisah kembali. Selamanya kita hidup sebagai sepasang. Dia mengira kesadaran Leng Ping Ji sudah punah, siapa tahu sebelum kata sejoli diutarakan keluar dari bibirnya, mendadak Leng Ping Ji telah membalikan badan sambil melancarkan sebuah tusukan. Betul Leng Ping Ji sudah terpengaruh oleh obat pemabuk tersebut, tapi karena dendamnya kelewat dalam, sakit hatinya kelewat berat, hal ini menyebabkan dendam kesumat yang tertanam di dalam hatinya telah bersatu padu dengan kehidupannya. Dendam kesumat yang begitu kuat dan hebat ini tak mungkin bisa dipunahkan dengan begitu saja oleh pengaruh obat. Di saat yang amat kritis itulah, mendadak kesadarannya telah pulih kembali beberapa bagian. Sayang sekali, walaupun kesadarannya telah pulih kembali beberapa bagian, namun jurus pedang yang dilancarkan amat lemah, sama sekali tidak berkekuatan. Kri Ying, pedang mestika pengpok Hong Kong Kiam yang berada di tangan Leng Ping Ji itu segera kena disentil sehingga mencelat terlepas dari genggaman. Dalam keadaan demikian, sekalipun Leng Ping Ji ingin mengerahkan tenaga dalam untuk memutuskan urat nadi sendiri pun tak mungkin bisa dilakukan. Untung saja Tuan Kiam Cheng tidak mengerti kepandayan untuk menggenggam pengpok Hong Kong Kiam, sekalipun jurus pedangnya tak berhasil melukainya, tetapi hawa dingin yang menusuk tulang sudah cukup membuat sekujur badannya bergetar keras. Begitu pedang pengpok Hong Kong Kiam terjatuh ke tanah, tubuh Leng Ping Ji pun turut mundur dengan terhuyung-huyung. Sekarang Tuan Kiam Cheng tidak merasa jari lagi, sambil maju mendekati dia berseru, Ping Ji dalam garis hidupmu telah ditetapkan bahwa kau bakal menjadi istriku, nah pasrah saja sekarang titik. Yang satu mundur yang lain maju, tampaknya jari tangan pemuda itu sudah hampir bisa mencengkeram tubuh Leng Ping Ji. Pada saat yang amat kritis itu, tiba-tiba terdengar seseorang mementak keras, siapa yang berani menganiaya Ncilengku. Di tengah bentakan nyaring, segulung angin pukulan yang amat dasyat telah menyergap tiba dari belakang Tuan Kiam Cheng. Ternyata yang muncul kali ini benar-benar Nye Oyan adanya. Belum lagi orangnya tiba, sebatang duri Tian San Sinbong telah dilepaskan ke depan. Tuan Kiam Cheng sudah pernah merasakan kelihayaan Tian San Sinbong, dalam keadaan seperti ini, sudah barang tentu ia tak dapat melanjutkan niatnya untuk mencengkeram tubuh Leng Ping Ji. Dalam gugup dan tergopoh-gopohnya, terpaksa dia harus melejit ke samping untuk menghindarkan diri. Seree Tian San Sinbong tersebut segera menghajar batu cadas. Bersamaan waktunya pula, Nye Oyan telah muncul di depan matanya. Dengan amat gelusar Nye Oyan membentak keras, rupanya lagi-lagi kau si bajangan tengik, aku memang sedang mencari kau untuk membuat perhitungan. Hei, Nye Oyan, dengarkan dulu perkataanku, teriak Tuan Kiam Cheng cepat bukankah kau hendak membersihkan noda yang dibuat tayah kandungmu. Aku dapat membantumu, dapat membantumu. Nye Oyan paling enggan mendengar orang lain menyinggung kembali soal lain keluarganya ini, tak heran kalau dia semakin gusar setelah mendengar perkataan itu, tubuhnya segera menerjang ke depan, sebuah pukulan dasyat dilancarkan. Tujuan Tuan Kiam CCNG memang ingin membangkitkan kemarahannya, dengan begitu serangan lawan baru bisa dihadapi dengan lebih mudah. Sambil tertawa terbahak-bahak kembali ia berseru, baik, kalau kau tak mau menerima bantuanku, terpaksa aku hendak membunuhmu. Dengan gerakan Im Yang Xiang Chong, Im dan Yang Saling bertumbuhkan, dia sambut serangan tersebut dengan mengerahkan tenaga dalam Leong Siu Kang mencapai delapan bagian. Walaupun Nye Oyan sedang gusar namun pikiran maupun perasaannya sama sekali tidak menjadi kacau. Semenjak pertarungannya dengan Tuan Kiam Cheng dulu berakhir dengan sama-sama terluka, ia telah memikirkan suatu kera yang baik untuk menghadapi pemuda tersebut, maka serangan yang dilancarkan, meski dilancarkan lebih dulu namun sampai belakangan, menanti kekuatan serangan dari. Tuan Kiam Cheng sudah mendekati titik akhir, ancaman yang mahadasyat baru mulai menyergap tubuh lawan. Padahal tenaga dalam yang dimiliki kedua orang itu hampir seimbang tapi Tuan Kiam Cheng lebih rugi karena tenaga dalamnya yang berkurang akibat pertarungannya melawan Kisi Kiat semalam belum pulih kembali, apalagi setelah diserang oleh Leng Ping Ji dengan pedang PCN Gepok Hong Kong Kiam barusan, kekuatan jiwakangnya boleh dibilang sangat berkurang. Itulah sebabnya walaupun Nye Oyan belum berhasil menemukan Care untuk mematahkan serangan Leong Siu Kangnya itu, namun dia sudah bukan tandingan Nye Oyan. Ketika sepasang telapak tangan saling bertemu, ternyata sama sekali tidak menimbulkan suara apapun, tapi akibatnya tubuh Tuan Kim Cheng mencelat ke udara. Tapi Tuan Kiam Cheng memang terhitung kosan, baru saja tubuhnya mencapai tanah, dia segera melompat bangun kembali dengan jurus ikan leih meletik, setelah itu buru-buru dia mengambil langkah seribu untuk menyelamatkan diri. Leng Ping Ji yang masih berdiri dengan gontai, sekarang tak sanggup untuk mempertahankan diri lagi, tiba-tiba dia mengeluh pelan kemudian roboh ke tanah. Dalam keadaan seperti ini, tentu saja Nye Oyan tiada waktu lagi untuk mengejar Tuan Kiam Cheng. Enci Peng teriaknya dengan kaget, cepat-cepat dia memburu mendekat dan memeluk tubuh Leng Ping Ji. Setelah Tuan Kiam Cheng pergi, rasa takut yang mencekam di dalam dada Leng Ping Ji pun lenyap, rasa dendam kesumat. Yang amat kuat pun seakan-akan turut dibawa pergi oleh Tuan Kiam Cheng. Sekalipun demikian, pengaruh obat yang ditinggalkan Tuan Kiam Cheng di dalam tubuhnya masih belum hilang, maka begitu rasa takut dan rasa dendamnya hilang, obat yang mengeram di dalam tubuhnya mulai bekerja kembali. Kini Nye Oyan sudah dewasa, tubuh yang lebih tinggi separuh bagian daripadanya, berada dalam pelukan sepasang tangan yang kuat, Leng Ping Ji segera merasakan suatu kenikmatan dan kenyamanan yang luar biasa. Dia merasa seakan-akan terbuai dalam angin sejuk yang membuat malas badan, tiba-tiba saja kesadarannya seperti tersapu hilang. Nye Oyan yang berada di hadapannya pun seakan-akan telah berubah menjadi seseorang yang lain. Engkoh Hoa, Engkoh Hoa, bisik Leng Ping Ji dengan suara lirih. Kenangan pada tujuh tahun berselang sekali lagi terlintas dalam benaknya. Nye Oyan tidak mendengar jelas apa yang diucapkan gadis itu, dia hanya tahu kalau nama yang disebut Leng Ping Ji bukan namanya, maka setelah tertegun sejenak, serunya keras-keras, Encih Leng, kenapa kau? Aku adalah adikianmu, aku adalah adikianmu. Bagaikan baru mendusin dari impian, Leng Ping Ji segera membuka matanya lebar-lebar kemudian dengan perasaan terkejut bercampur girang teriaknya pula, kau benar-benar adikian? Nye Oyan segera membangunkan Leng Ping Ji dari atas tanah dan membiarkannya duduk, kemudian sambil menggulung ujung bajunya dia berkata, Encih Leng, apakah kau masih kenal tahilalat ini? Waktu itu, kesadaran Leng Ping Ji telah pulih beberapa bagian, dia tak perlu memeriksa tahilalat tersebut pun sudah tahu kalau pemuda yang berada di hadapannya sekarang adalah Nye Oyan asli. Sekalipun berasal dari ibu yang sama ayah lain, namun paras Nye Oyan boleh dibilang mirip sekali dengan wajah Beng Hoa, kakak tirinya. Bayangan kabur yang semula menyelimuti benak Leng Ping Ji, sekarang berubah menjadi kenyataan, muncul sebagai seorang manusia nyata yang berdarah daging. Ternyata raut wajah Nye Oyan yang sesungguhnya tidak selisih jauh dengan Nye Oyan di dalam benaknya. Oha, adikian, ternyata benar-benar adalah kau. Sungguh tak kusangka kau telah menyelamatkan jiwaku. Oha, sungguh amat baik sekali. Kini kau telah dewasa, ilmu silatmu juga telah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Saking terharunya air matu jatuh bercucuran membasai wajah Leng Ping Ji, tangan mereka pun tanpa terasa saling menggenggam menjadi satu. Encih Leng, kau tidak terluka bukan tanya Nye Oyan tiba-tiba. Dia sudah merasakan suatu perubahan aneh di atas wajah Leng Ping Ji, sehingga timbul perasaan khawatirnya. Tidak, aku tidak terluka mendadak Leng Ping Ji seperti teringat akan sesuatu persoalan, tanpa terasa dia bertanya lagi, Adikian, apakah kau pun pergi ke kuil bobrok itu? Dalam kuil bobrok itulah dia mendapat penghinaan yang amat memalukan, dia sudah berusaha untuk melupakan tempat itu, lebih-lebih tak ingin menyinggung kembali tentang Nye Otoakoh dan Kisikia. Tetapi demi Nye Oyan, mau tak mau dia harus menyinggungnya kembali. Sebab, bagaimanapun kejinyalak Jiyuko Anim Nye Otoakoh, dia tetap bibi kandung Nye Oyan. Lagi pula dengan menyerempet bahaya dari tempat yang amat jauh dia datang ke sana dengan tujuan untuk menemukan Nye Oyan. Tanpa terasa dia teringat kembali dengan dugaan Nye Otoakoh terhadap si pengemis cilik tersebut, tapi Nye Oyan yang berada di hadapannya sekarang sudah tidak berdandan sebagai pengemis lagi. Betulkah pengemis cilik itu adalah Nye Oyan? Sampai berapa jauhkah Nye Oyan telah mengetahui asal-usulnya sendiri? Banyak persoalan yang tidak diketahui olehnya tapi dia tahu kalau Nye Oyan telah dewasa, ia sudah bukan bocah cilik yang berada dalam benaknya itu. Adik yang telah berusia 18 tahun, dia berhak untuk mengetahui asal-usul sendiri. Ia tak ingin menyinggung persoalan yang menyangkut tentang dirinya, tapi dia merasa persoalan yang menyangkut tentang Nye Oyan, terutama mengenai asal-usulnya, tidak pantas lagi baginya untuk merahasiakan terus-menerus. Sementara itu Nye Oyan telah berdiri termangu-mangu, kemudian jawabnya pelan, ya aku pernah kesana bahkan. Bukan cuma satu kali. Baru aku datang dari sana, Enci Peng, aku sudah tahu, tahu, kau, kau tidak usah memberitahukan kepadaku lagi. Dia mengira Leng Ping Ji hendak menceritakan kisah menyedihkan yang telah menimpa gadis tersebut, karena merasa tak mampu untuk menghiburnya dengan kata-kata, maka pemuda itu berusaha keras untuk menjauhi pembicaraan yang akan menyinggung kembali luka hatinya itu. Leng Ping Ji pun sedang kebingungan dan tak tahu bagaimana mesti buka suara. Maka setelah mendengar perkataan itu, ia merasa seperti mendapatkan tanggung jawab yang lebih berat lagi, maka katanya kemudian, ternyata pengemis cilik itu adalah kau. Dia mengira Nye Oyan sudah mengetahui asal-usulnya, padahal ia tahu sebagian tak tahu bagian yang lain. Ya benar, memang aku terdengar Nye Oyan menjawab sambil menggigit bibir. Kalau begitu, kau, kau juga tahu kalau dia, dia adalah bibimu. Adik Yan, dia adalah satu-satunya sanak keluargamu, mengapa kau, mengapa kau? Dia ingin bertanya kepada Nye Oyan mengapa ia tak mau mengakuinya sebagai sanak famili sendiri, baru saja akan menasihatinya Nye Oyan telah berkata lebih dulu, tidak, tidak, Enci Peng, kau lah baru merupakan satu-satunya sanak keluargaku. Aku tidak menyalahkan kau yang telah menipuku sekian lama sungguh, aku tidak membohongimu. Aku pernah mengerutu kepadamu, tapi sekarang aku sudah tahu, kau berbuat demikian demi kebaikanku. Aku tidak menghendaki. Sanak keluarga semacam itu, Enci Peng, aku hanya menghendaki kau seorang. Sesungguhnya Nye Oyan adalah seorang yang mudah terpengaruh oleh emosi, apalagi setelah ia tak sanggup mengendalikan perasaan burung dan sedih yang mencekam perasaannya sekarang. Yang dimaksudkan sebagai sanak keluarga semacam itu termasuk juga di antaranya ayah kandungnya sendiri, cuma Leng Ping Ji tidak mengetahuinya. Jantung Leng Ping Ji yang sebenarnya memang sudah berdebar keras itu kini berdebar lebih keras lagi, tanpa terasa dia memeluk tubuh Nye Oyan kencang-kencang sambil berkata, adik Yan, aku pun menganggapkah sebagai satu-satunya sanak keluargaku, cuma mereka-mereka. Sebenarnya dia hendak mengatakan kalau mereka adalah sanak keluargamu yang sebenarnya tapi dia khawatir ucapan mana akan menusuk perasaan Nye Oyan, maka niat itu pun kemudian diurungkan. Terdengar Nye Oyan berkata dengan suara yang parau, mereka telah pulang. Enci Ling kenapa kau? Kau tak usah sedih, aku menyusul kemari untuk menemanimu. Tanpa terasa titik air matu jatuh berlinang membasahi wajah Leng Ping Ji, cuma cucuran air matu tersebut sudah bukan karena rasa harunya atas sikap Nye Oyan. Perasaan terharu memang paling mudah menular kepada orang lain. Nye Oyan mengira Leng Ping Ji bersedih hari karena kisikiat ikut pulang ke daratan Tionggoan, meski dia tidak ingin menyinggung kembali luka hatinya, tapi ia toh tak tahan berkata kembali, sikiat piawko orang yang baik. Enci Peng, tak usah bersedih hati, demi kawaku bersedia membantumu mencarinya. Ia teringat kembali bagaimana ayahnya telah menjadi pengawal istana raja, dia pun teringat akan tindakan bibinya yang memaksa kakak misannya untuk menjadi pembesar kaum penjajah, andai kata bukan disebabkan persoalan Leng Ping Ji, ia benar-benar merasa tak sedih untuk menjumpai bibinya lagi. Rencananya semula, dia hendak membalaskan dendam lebih dulu buat ayahnya lalu baru membujuk ayahnya agar melepaskan kedudukannya itu, tapi sekarang, bahkan untuk berjumpa dengan ayah kandungnya sendiri pun ia tak sudih, apalagi menjumpai bibinya. Tak tahan Leng Ping Ji berseru terharu, tidak, tidak, aku telah bersumpah tak akan bertemu dengan Kisik Yat lagi. Bukan dikarenakan ibunya, Aai, adik Yan, kau tidak memahami perasaan Cici. Aku tidak menghendaki rasa kasihan dari orang lain. Ya, bagaimana mungkin ia dapat menerangkan segala perasaannya yang berkecamuk di dalam dadanya itu kepada En Yoyan? Cici, aku mengerti, Aku tahu perasaanmu seperti juga perasaanku, kita memang tak membutuhkan rasa kasihan dari orang lain kata En Yoyan kemudian. Benar, ia memang tahu kalau Leng Ping Ji keras hati seperti dia, tinggi hati seperti dia, dia selalu mengira cukup memahami tentang Leng Ping Ji. Tapi, perasaan Leng Ping Ji yang kalut dan rumit, bagaimana mungkin bisa dipahami olehnya dengan usia yang begitu muda? Leng Ping Ji merasakan telapak tangan En Yoyan memancarkan hawa panas, tanpa terasa dia menghela napas panjang. Aai, ucapanmu memang benar, aku tidak membutuhkan rasa kasihan dari orang lain, kecuali kau. Sorot matanya dialihkan ke wajah En Yoyan, senyuman segar tersungging di ujung bibirnya. En Yoyan yang berada di hadapannya sekarang sudah bukan adik kecil yang dulu lagi. En Yoyan yang berada di hadapannya sekarang sudah merupakan duplikat Beng Hoa di masa lalu. Dia membutuhkan hiburan dan rasa simpati dari seorang sahabat yang memahami perasaannya dulu ia menemukan Beng Hoa dan sekarang dia menemukan En Yoyan. Senyuman manis kini telah menghiasi wajahnya yang basah oleh air mata, titik air mata masih meleleh keluar. Cukup memandang tangisannya, sudah cukup untuk menimbulkan perasaan sedih bagi orang lain. Dengan menggunakan ujung bajunya En Yoyan menyekair matu di pipi Leng Ping Ji, lalu ujarnya, Cici, berjanjilah kepadaku jangan bersedih hati lagi, asal kau bersedia, aku pun akan menemanimu untuk selamanya. Leng Ping Ji segera tertawa. Aha, sudah sebesar ini, masa kau masih mengucapkan kata-kata seperti omongan anak kecil? Cici, mengapa kau tidak percaya kalau aku akan mendampingimu untuk selamanya teriak En Yoyan? Aku berbicara dengan sungguh hati, tapi aku pun tahu kau bukan berbicara dengan sesungguhnya. Aku bicara dengan sungguh hati, kau memang masih terpengaruh oleh sifat kekanak-kanakan. Lantas mengapa kau masih menangis? Kau telah berkata tak akan bersedih hati lagi. Benar, aku memang seharusnya merasa gembira. Kau tak usah mengkhawatirkan tentang diriku. Cuma aku tidak menginginkan kau mendampingiku untuk selamanya. Aku pun tak dapat mendampingimu untuk selamanya. Mengapa tak dapat? Bagaimana dengan siluman perempuan kecil itu? Aku tidak tahu siapakah di atapi bibimu mendampratnya sebagai siluman perempuan kecil, maka aku merasa dia pantas untuk mendampingimu. Bila kau harus mendampingiku untuk selamanya, mana mungkin kau bisa mendampingi dirinya? Oha, rupanya kau merasa senang karena persoalan ini, memangnya tak boleh digirangkan. Kau sudah dewasa. Sekarang, lagi pula mempunyai teman yang akrab. Mengapa? Aku tak boleh gembira? Dia bukan temanku, dia menganggap aku sebagai musuh besarnya meski aku ingin menganggapnya sebagai teman, namun rasa dendam yang mencekam perasaannya membuat dia tak dapat memahami diriku. Ucapan dari N.I.O. yang ini diutarakan dengan suara parau.